Live, no. Oke, udah live. Udah live, bisa datkan? Bisa, bisa. Oke. Oke. Bisa, bisa. Sampai jumpa. 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 Oke, aku udah mention kalian. Sampai jumpa. Oke, oke. Oke, guys. I think like one minute lagi kita mulai ya. Oke. Oke, satu menit lagi ya. Oke. Oke. Oke, guys. I think like one minute lagi kita mulai ya. Oke. Oke, satu menit lagi ya. Udah berapa nih yang nontonnya? Suaranya bocor. Wow, udah ada enam. Udah ada delapan. Oke, one minute. Oke. 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 Oke, ya sudah, kita mulai saja. So, salam malam teman-teman semua, terima kasih sudah join di session kedua dari L'Oreal Brandstorm, kali ini lebih ke Crack the Case, bareng Global Winner kita, tahun berapa guys? Kalau di sini kan tahun 2019, kalau di Paris ya tahun 2019 juga ya? Iya, iya, langsung kok. Ya, tahun 2019 guys, semuanya, jadi masih fresh banget, dan ini Global Winner ya, bukan hanya National Winner, which mean artinya ngalahin orang-orang lain dari seluruh penjuru dunia di Paris, dan mereka akhirnya dapat kesempatan internship di F Station Paris selama 3 bulan. Sekali jalan-jalan guys, jadi kalau kalian nge-stock Instagramnya gitu, itu banyak tuh foto-foto jalan-jalan keliling Eropa gitu ya. Apa itu F Station? F Station itu kalau kalian yang nonton startup, ya itu sandboxnya, sandboxnya di Paris. Nah, jadi seru banget, aku yakin teman-teman di sini mungkin, ya atau nggak pertama, kalian tertarik ikut brainstorm either tahun ini atau nggak tahun depan, dan penasaran nih karena hari ini pembicaranya ini mereka yang adalah Global Winner. Oke, kedua, kalian udah bentuk tim, udah sempet lihat casenya, dan sekarang mau nanya-nanya lebih lanjut tentang gimana sih pendekatan mengerjakan case, atau apa yang ini bisa jadi inspirasi kalian dalam mengerjakan case, karena kan tanggal 14 Februari last registration, tanggal 21 Februari kalian udah harus submit idenya. Nah, ini bisa jadi kesempatan terakhir kalian untuk nanya-nanya ke teman-teman di sini. Oke, jadi aku perkenalkan terlebih dahulu sekali lagi, di sini ada Kak Johan, ada Kak Albert, dan Kak Rifda. Mereka adalah tim, tim mana guys? Apa nama timnya? Phoenix. Phoenix. Tim Phoenix, buat teman-teman yang anak Prasmo di sini, Phoenix juga biasanya kita suka namain tim kita Phoenix ya. Kenapa sih dulu namain tim Phoenix nih? Sebelum ini, ada yang mau dijelasin nggak? Rifda, Rifda, kita tanya Rifda langsung ya, cewek satu-satunya. Itu sebenarnya Albert yang namain, apa Bertantinya? Sound School aja, Sound School. Datang dari mana gitu? Oke, oke. Ya udah teman-teman, sekali lagi buat yang belum tahu juga, L'Oreal Brandstorm itu suatu kompetisi yang diadain sama L'Oreal di seluruh dunia untuk mencari mereka, tim-tim yang bisa memberikan inovasi ide baru gitu, bagi L'Oreal, beauty industry, sehingga kita bisa serve our consumers lebih baik lagi gitu, sesuai dengan needs mereka. Dan ini bener-bener base-nya itu banyak banget kayak di inovation. Nah, teman-teman hari ini aku mau ngulik banget case-nya bareng teman-teman aku di sini, yang sekarang juga ada teman-teman empty aku, satu angkatan. Karena menurut aku ide mereka itu sangat amat keren, yang dibawa di nasional dan diperkuat lagi di internasional. Jadi to give you a background guys, aku tuh dulu lombanya sama mereka. Jadi kita satu angkatan L'Oreal Brandstorm tahun 2019, mereka pemenang nasionalnya, aku runner-up-nya. Tidak apa-apa, karena jujur aku rela banget, aku rela banget kalian menang soalnya kayak apalagi ide kalian emang seunik itu dan beda diantara top 9-nya waktu itu. Kan kita kan sempat juga muter dan denger, jadi bener-bener kayak ya ini emang worth untuk menang gitu, jadi kita gak apa-apa. Dan juga mereka gobelin aja, jadi sangat rela ya guys. Yaudah, kita langsung aja tanya-tanya ya sama mereka. Buat yang mau nanya, langsung drop di komen di live YouTube ini, nanti akan coba kita jawab selama sesi berlangsung. Mungkin yang pertama-tama, boleh diceritain gak? Aku minta Albert kali ya. Awal mula kalian ikut brainstorm, gimana sih ceritanya? Kayak kenapa mau ikut gitu? Dulu sebenernya mungkin dari kenapa kenal dulu dan membentuk tim ini gitu. Boleh. Jadi dulu tuh kami bertiga tuh ada di satu fakultas. Kami tuh dulu angkatan 2016 di ITB. Nah jadi di sebuah fakultas yang namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah di satu fakultas itu, untuk tahun pertama itu semua jurusan digabungin jadi satu. Jadi untuk kelas-kelas mata kuliah dasar, misalnya fisika, matematika itu ada di satu kelas. Waktu itu kebetulan kenal dengan Johan dan Rifda. Nah tapi di tingkat dua itu, udah mulai masuk kan ke jurusan masing-masing, Johan ke Teknik Elektro, Rifda ke Sistem Informasi, aku ke Teknik Informatika. Nah tapi waktu itu penasaran nih, ikut berpakai lomba, sampai lah wah ada brainstorm. Sebenernya apa sih brainstorm? Waktu itu tuh belum terlalu paham beauty industry atau FMCG itu seperti apa. Cuma brainstorm ini kan salah satu keunikannya kan sebagai perwakilan Indonesia itu bisa berpartisipasi di Paris. Waktu itu excited banget karena Parisnya itu sih. Waktu itu belum baca casenya, tapi udah kepikirannya ke Parisnya itu. Nah jadi dari situ awalnya kenapa tertarik, baru kebetulan pas baca casenya itu, itu tuh terkait dengan, masih ada kaitannya dengan background di ITB. Jadi waktu itu yang menguatkan untuk bisa ikut ke brainstorm tahun 2019. Oh jadi sebenernya galiteri diplan udah dari jauh-jauh ya kayak, oh ya kayaknya kita mau ngincer brainstorm, tapi karena baru tau terus pas menarik Paris, terus Casey juga kayaknya bisa dikerjain gitu ya sama kalian gitu kan ya. Maksudnya ada chance-nya. Oke. Tapi kok emang kalian udah beberapa, berarti sebelumnya udah ikut lomba berapa kali? Jadi itu dari tingkat dua, ini kan 2019 tuh kami tingkat tiga kan, jadi semester lima atau semester enam. Nah semester tiga sama semester empat itu pernah ikut lomba juga, cuma masih yang kalah, masih belajar, masih mengevolusi sebenarnya kekurangannya dimana sih gitu. Baru tingkat tiga, nyoba ada beberapa kali waktu itu di, dari UI yang dari Fasilkom namanya Business ITKST Conference. Waktu itu ada juga dari, dari CIMB ada hackathon CIMB 3D Conquest gitu. Baru selanjutnya ini mengikuti Laurel Brainstorm tahun 2019 awal. Oke. Mungkin aku hold disitu sebentar, penasaran sih, tapi kenapa kalian kan kenal, kayak yaudah kenal sebenarnya ada di satu tempat gitu, untuk ya tau-tau gitu kan. Tapi kenapa akhirnya end up kayak, oh ya kayaknya sama Johan, sama Rizda cocok deh gitu. Sama Albert kayaknya cocok nih, maksudnya apa, kalian punya traits yang berbeda kah untuk menjadikan satu kayak lomba-lomba yang kalian ikutin, kayaknya ini bisa saling mengelengkapi atau gimana sih, dulu pas decide untuk bertiga. Johan, Johan. Gimana tuh? Iya, kalau kita simpel aja sih, kalau cari tim. Yang penting kita mengerjakan case, bukan untuk menang, tapi lebih ke belajar bareng-bareng ya dulu Bert ya. Iya gak sih Bert? Sama ada temen ngobrol lah, kalau kita kan ngerjain case sambil ketawa-tawa kan, maksudnya jangan di muka aku. Jadi lebih kayak ajang bersosialisasi juga gitu loh. Aja ngumpul-ngumpul biar gak terlalu, iyalah, ada excuse lah. Kita ayo ngerjain dong, tapi kan ya gak pure yang kayak serius banget ngerjain, ada juga ngobrolnya, ada cerita-ceritanya. Jadi pelarian kuliah sih, jaman dulu kan kayak banyak tugas besar, tugas besar gitu kan. Terus bisa diselingin, bisa ngerjain lomba gitu. Istilah kayak jernih lah, Gwen, kalau ini. Kenapa kita terus-terus karena ya udah kebentuk kemistrinya gitu. Jadi di tim sini misalkan kita lagi mau ngapain, Rifda yang bakal take over, atau misalkan kita mau tentang apa, Albert gitu-gitu. Jadi saling melengkapi lah. Mengisi satu sama lain lah, kira-kira gitu, Gwen. Aku yang seksi konsumsi, jadi yang beli-beli makanan gitu aja sih. Mereka yang ngerjain gitu ya. Aku seksi transportasi. Gwen, gak kedengeran, Gwen, sorry. Gwen gak kedengeran. Gwen gak kedengeran, tapi gak dunggu. Gak kayak pas manitia aja. Udah, udah kan? Ya udah, sekarang udah. Barusan, barusan. Role-role-nya apa sih? Mungkin kayak maksudku, kalau yang nge-lead discussion kayak, menurut kalian nih ya, sedang sebutin tuh, at least harus ada role seperti apa sih gitu. Kalau kalian, kayak kalian sendiri deh. Kalau Rifda lebih apa gitu. Albert misalkan... Coba, Ali, coba jelasin ya. Kalau misalnya Johan nih, biasanya tuh lebih yang ke structure things gitu. Kayak dia banyak dari idea-nya tuh kira-kira diapain, harus diapain, apa yang kurang, terus bikin kayak alur-alurnya, apa yang harus dikerjain. Itu lebih ke Johan. Albert tuh banyak bagian, dia malah banyak yang nyari opportunity gitu sih sebenernya awalnya Gwen. Jadi yang nyari lomba-lombanya ini ada apa aja gitu. Misalnya Albert daftarin semuanya, didaftarin dulu gitu. Malah tau nih lombanya apa, udah diajakin langsung didaftarin gitu. Misalnya sama Albert gitu kan. Terus aku banyak yang cari-cari ide, aku tuh banyak, aku lebih banyak yang eksplor gitu sih Gwen. Jadi aku cari-cari idenya, baca-baca, baca-baca semua pack-packnya, itu aku banyak yang ngapain gitu. Terus, pas bagian presentasi nih, pas bagian presentasi gitu, Albert banyak yang bikin apa ya, punchline-punchline gitu. Udah kayak stand-up komedi ya? Oke, pancline. Perlu loh, ya. Terus aku banyak yang nge-handle si, aku banyak nge-handle kayak misalnya ada prototipenya, ada butuh prototip, butuh misalnya hitung-hitungan finance sedikit, itu aku bakal nge-handle. Saya Johan. Ya, saling melengkapi lah Gwen, kita juga saling belajar satu sama lain, kalau kadang-kadang Riveda ini aku cover, kalau aku nggak bisa di cover Riveda gitu lah. Jadi nggak selalu ada lead-nya gitu. Hampir nggak ada lead-nya lah, maksudnya lebih kayak, kan karena cuma bertiga doang kan, jadi sebenarnya organisinya bukan seperti tim besar yang bener-bener terlalu banyak ide gitu. Kalau di sini, kita sebenarnya mungkin idenya tuh core-nya hampir mirip, cuma mungkin ada approach-nya yang berbeda gitu. Nah dari situ, setiap dari kita tuh lebih mikirin gimana sih kira-kira idenya gitu. Biasanya aku tuh yang nyaut nih, idenya gimana. Nah nanti Riveda nih memvalidasi sebenarnya idenya nih visibel atau nggak. Nah baru Johan masuk nih, tahap menstrukturnya tuh seperti apa, biar tuh lebih compact. Nice, nice. Iya, biar tuh bisa aku, to summarize a bit, berarti sebenarnya role-nya ada yang ini ya, bisa, ada di, kalau aku lihat Albert mungkin lebih ke, yang kayak helicopter view-nya gitu, yang kayak, oke ini ide-nya kayak gini-gini, yang kayak begini. And then you can speak it up juga, bisa jadi, kalau presentation, I think you play a big role juga ya. I assume, kayak misalnya, in creating whether the script atau apa yang harus diomongin tuh kan. Bantu-bantu meramaikan lagu. Riveda, terus Riveda, itu kayaknya yang lebih detail ya tipenya. Kan dia tadi pegang case pack, terus validate whether the ideas tuh make sense or not. Karena kan dia punya resource yang banyak behind her back gitu kan. Jadi, disitu kayak akhirnya ngeliat visibility and everything, kalau Johan akan membantu di struktur, oke, on the way to get there, itu kayak gimana gitu ya. Jadi, I think ya, I think that that's a very good, ini sih, role yang kalian milikin sih. Dan bener sih kalau kalian bilang juga, gak literally ada satu lead yang gimana, karena kita cover satu sama lain juga. Gitu kan, cuman mungkin ada juga yang bantu dulu di awal, oke kita mulai dari sini ya guys, gitu kan, bantu nge-guide. Tapi along the way, ya based on my experience juga, emang lebih ke saling nge-cover sih ujung-ujungnya. Kalau bertiga doang ya, kayak gitu. Masih bukan tim besar yang sulit untuk ngatur orang-orang sih. Dan kita kan background-nya sama, jadi sebenernya untuk ngomong satu sama lain tuh masih nyambung juga. Ah, iya betul-betul, understood. Clear. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit kali ya, dari Johan, kayak kalian tuh dulu pas dari nasional sampai internasional, in a brief gitu, tahapannya gimana sih, kayak prosesnya gitu? Jadi kan awalnya, sebelum nasional ya, kita itu di pertama-tama banget, submit three slides deck ya, Albert sama Rifda. Kita bikin, lalu diseleksi jadi 10 besar untuk maju ke national final. Kemudian dari situ kita akan diminta untuk presentasi secara langsung di kantor L'Oreal Indonesia. Di situ kita bisa bertemu dan belajar banyak sih dari praktisi yang ada di Indonesia ya, L'Oreal Indonesia. Kemudian dari situ dipilih satu kemenang yang akan mewakili Indonesia ke global final-nya. Sekitar dua bulan ya, setelah national final, itu di Paris. Kemudian antara national final dan juga global final itu ada beberapa coaching session gitu. Kita banyak juga belajar gimana cara pitching, gimana cara structuring our thoughts, itu bareng sama tim-tim L'Oreal Indonesia. Kita juga ke Paris juga ditemani oleh salah satu tim L'Oreal Indonesia yang juga bakal jadi support terutama kita. Kemudian di global final itu juga ini sih, gue yang terdiri dari, global final itu kan ada tiga hari ya, singkat aku ya, tiga hari utama. Dua hari pertama. Dua ya, dua hari. Hari pertama itu, it's like an immersion day. Itu basically kita banyak belajar sih tentang bisnis L'Oreal, kemudian perkembangan teknologi di L'Oreal seperti apa, dan networking lah sama students around globe itu istilahnya. Kemudian baru di hari kedua kita lombanya, hard day-nya, dan disitu kita juga dibagi menjadi dua bagian, ada yang pre-green stage dan juga ada yang green stage-nya. Kalau yang pre-green stage itu basically kayak banyak stage-stage gitu sih. ada 15 stage lah, more or less. Kita itu present dan istilahnya akan ada tiga orang hadir di stage kita dan nanya-nanya tentang apa sih yang kalian bawa di sana gitu. Habis itu baru dari stage-stage itu yang masuk ada enam ya, enam yang dipanggil, itu di green stage. kemudian, baru di green stage itu yang di YouTube itu yang dipanggil satu-satu ke depan. Kemudian baru enrollment, more or less kayak gitu gue. Oke. Kalau boleh ceritain coba masing-masing, aku penasaran sih kan berarti dari sana, habis itu kalian internship ya berarti ya? Itu sesudah berapa bulan gitu? Habis selesai? Next year-nya? Bisa mulai imediat setelahnya ya, cuma karena kita tuh masih ada school staff gitu, kita decide buat mulai itu di Desember. Jadi biar kita dapat liburan semester, jadi kayak sebulan tuh bisa kita liburan semester, terus dua bulannya bisa izin gitu. Jadi nggak terlalu banyak pertengahan materi di kampus gitu. Iya. Terus in the brief pas lagi, Station F gimana tuh pengalamannya, Riff? Kayak three months di sana ngapain? Three months, kita gini sih, jadi kita banyak validation idea kita ke stakeholder-stakeholder yang ada di sana gitu. Kayak itu coba minta dapat dari mereka masing-masing bagian, ada yang misalnya dari bagian brand teamnya, ada yang dari tim beauty tech-nya di sana, terus ada yang dari sampai even tim yang ngurusin efficacy dan lain-lain itu, kita minta feedback-nya, terus kita trying to improve dan gimana caranya bring our idea into life gitu. I see, oke. Oke, that's nice. I think, itu ya guys, kurang lebih in the brief perjalanannya, jadi buat yang mau nanya-nanya lebih detail, kayak di Paris gimana segala macem, boleh langsung di komen aja. Kita langsung masuk ke, ini ya, berarti ya daging daripada pembicaraan kita, jadi di sini kita bakal crack the case, kita bakal, this part, kita akan walk through gitu, untuk tau gimana sih cara tim Phoenix ini, way of working dan thinking-nya, waktu mereka ngerjain case. Menurut aku, disclaimer dulu, ini gak jadi satu-satunya jalan gitu ya, menuju Roma, untuk kayak harus persis artinya kayak gini, kalau enggak, kayaknya gak bisa deh gitu. Ini jadi inspirasi kalian. Apa? Menuju Paris, Gwen. Menuju Paris, sorry, menuju Roma. Oh, saya meraih, tapi kan jangan-jangan ke Roma juga gak sih? Sempat. Sempat kan. Nah ya, menuju Paris ya guys. pokoknya kamu di sini jangan kayak plek-plekan, oke harus kayak sama banget, tapi coba liatin pattern of thinking-nya, yang menurut kamu bagus, dan bisa diimplement di tim kalian, gitu ya. Di sini kita bakal walk through the case dulu, case-nya apa sih pas tahun kita 2019, terus mereka pertama kali waktu itu ngebaginya gimana, untuk yang ngerjain, the first thing first gitu, yang dikerjakan, dan akhirnya gimana perjalanan menuju, and up to the solution. Gitu. Oke, mungkin boleh di-share kayak Johan ya, projeknya dulu apa sih? Mungkin boleh dikasih kalau ada misalnya case brief-nya, atau apa, kayak, oh ini, biar teman-teman dapet konteks gitu ya, sebelum kalian share, cara pengerjaannya. Coba ya, aku share screen ya. host disabled participant, terus share screen Gwen. Gwen bisa. Kita harusnya, sekarang. Udah ya. Udah ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi basically, Jojo, bentar, sebelum kita jump ke sini, kalau dulu, case-nya tentang apa sih? Oh ya, to give you guys background, itu basically kita case-nya tentang ini sih, How to Disrupt the Future Skin Care Industri ya. Bener kan ya? Ini kalau judul benarnya nih, Invent the Future Skin Care Experience for Health Conscious Customer. Betul. Yang waktu itu, divisi apa tuh teman-teman? Yang pas lagi itu? Dari Active Cosmetic Division. Ya, divisi ACD. Jadi kita dikasih. Apa tuh ACD guys? Kayaknya pada nggak tahu nih. ACD itu Active Cosmetic Division. Jadi basically, L'Oreal itu terbagi menjadi beberapa division kan. Ada CPD untuk mass market, kemudian ada PPD untuk yang salon, kemudian ada luxury, dan juga yang terakhir itu ada ACD. Di ACD banyak, istilahnya derma kosmetik ya, yang banyak berhubungan dengan dokter, dan juga penyakit-penyakit gitu. Kurang lebih begitu sih, Gwen. Oke, terus kalian disuruh ngapain sih waktu itu case-nya? Jadi case-nya itu basically, kita gimana caranya, invent something yang bakal merubah cara orang untuk merawat skin care, untuk merawat kulitnya di beberapa tahun ke depan sih. I think as simple as that. gitu, jadi memang di L'Oreal Bransom ini menurutku, juga case-nya nggak terlalu spesifik, kita dibebaskan nih untuk bereksplorasi, untuk menemukan sesuatu yang memang unik, tapi tetap bisa menambah value ke L'Oreal-nya itu sendiri, Gwen. Oke, berarti in a brief, intinya kalian disuruh cari satu new experience yang bisa diberikan kepada health conscious consumer ya. Health conscious consumer disini, mereka yang benar-benar peduli banget sama namanya kesehatan, karena kan mereka pakai produk namanya ACD, Active Cosmetic, which banyak active ingredients. Jadi kalau teman-teman, contohnya teman-teman, La Roche-Posay, itu salah satu brandnya yang di ACD, ada Serafe, gitu ya. Dan itu tuh untuk banyak ada yang dekat dengan for helping cancer people, gitu ya. Terus ada juga yang eczema, yang pokoknya bermasalah teman-teman. Jadi, memang harus benar-benar sangat diperhatikan, karena mereka adalah health conscious, gitu ya. Beda produknya tuh biasa yang benar-benar orang harus biasanya ke dermatologis untuk ngecek kulitnya, karena cukup benar-benar sensitif, dan harus banget diperhatikan, dan mereka berani memilih produknya apa. Kurang lebih gitu ya. Jadi, itu kurang lebih background dari konsumenya, dan background case-nya. Invent the future skincare experience. Oke, Johan, sama Rifda dan Albert, boleh, kalian cara berpikirnya dulu, awal pertama kali, gitu, sebelum jatuh, menghasilkan 10 slides ini, gitu. Itu, gimana, apa yang pertama yang kalian lakukan? Rifda? Sebenarnya pertama kali, kita kumpulin banyak banget ide, kita benar-benar eksplor, gitu, Gwen, kayak, apa sih yang sebenarnya bisa kita, masalah-masalah apa sih, yang sebenarnya kita, yang bisa kita solve, gitu. Nah, di situ tuh, ada banyak yang pernah kita kepikiran, misalnya, tentang, misalnya, tentang personal life skincare, gitu, terus ada, dulu sempat, tentang acne, segala macam. nah, yang ide tentang eczema ini, sebenarnya, aku tuh dulu, dapat idenya malah dari, ketika aku tuh, ini, lihat-lihat, di instastory gitu, Gwen, terus ada, suatu influencer, yang cerita, kalau misalnya, anaknya itu, kena eczema, gitu. Nah, dia banyak, talking stuff about it, terus kayak, ternyata, oh banyak juga ya followers-follower, dia tuh yang, ternyata kena juga eczema, gitu, dan itu tuh, pas aku kulit lagi, ternyata itu very common, gitu, even, seperlima anak di dunia, tuh kena eczema, gitu, sebenarnya. Oh, jadi, kalau bisa aku bilang, sebenarnya, inspirasinya pernah dateng, karena, ya, kamu pernah, nggak sengaja, sebelum lomba, juga bump into this story, gitu ya, terus kayak keinget, kayak, oh, kalau health conscious, mungkin kita coba angkat eczema, gitu, apakah dari awal kalian, udah mencoba kerucutin, atau gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya, pasti tuh, bener-bener masih kita, coba, explore-explore lagi, kan, sebenarnya, ini karena, apa ya, solusinya apa juga, belum terlalu kelihatan, kan, sebenarnya, Gwen. Oh, jadi, oke, itu masih kayak, yaudah salah satu ide yang muncul, gitu ya? Itu satu nih, ya, itu satu nih, eczema tuh kayak, kayaknya oke nih, cuma, apa sih sebenarnya masalah dari eczema itu, gitu, itu yang masih dalam, kita belum nangkep, kan, cuma, oh, banyak aja nih, yang akan eczema, gitu. Soalnya gini juga, Gwen, dulu kan, ACD tuh, sampai sekarang kan, belum ada ya, di L'Oreal Indonesia, dan belum ada barang, produknya tuh, belum resmi di Indonesia, gitu. Jadi, kita sebenarnya, masih belum terlalu kepikiran, dan, case eczema ini, karena dia tuh, si, selebram ini tuh, banyak, nge-push produk, si L'Arnus Proce ini, kan, jadi pas pertama kali aku, lihat case-nya, terus, active cosmetic division, oh, iya, itu kayaknya dia pernah ngomong tentang itu, gitu, jadi sebenarnya, inspiration itu, bisa dikatakan dari mana aja, bener-bener dari mana aja, gitu. Gitu, Gwen. Oke, terus dari sana, kalian bagi case pack, baca case pack-nya, terus kayak, atau gimana tuh? Terus, habis itu kan, kita udah banyak tuh, namuin banyak ide-ide kan, terus kita lihat-lihat nih, dari, ada suatu, forum di dunia, itu namanya CES, namanya consumer, apa ya, experience, consumer electronics show, consumer electronics show, di situ juga banyak, yang nge-invent-invent beauty tech, atau tech-tech in general, segala macam, itu kita lihat sih, kayaknya tuh, mereka bikinnya, kayak gimana ya, kayak innovation-innovation yang mereka buat, kayak gimana, gitu, terus, kita-kita juga lihat, kayak dari, dari L'Oreal sendiri tuh, innovation di beauty tech-nya, tuh sebelumnya apa aja, gitu, jadi, jadi kita coba, mapping dari situ dulu sih, kayak apa sih sebenernya, yang biasanya, L'Oreal lakuin, buat, beauty tech ini, dan apa yang masih missing nih, jangan sampai kita bikin, solution yang udah ada sebenernya, gitu, I see, oke, oke, terus dari situ dulu, di export, berarti kalian, kumpulin dulu segala macam, terus dari situ, akhirnya gimana tuh, hasilnya, and up ke sini nih, coba, mungkin mau cerita nih, ke Dian, Johan, ini by the way, di share, full aja, gak apa-apa, present, maksudnya nanti kita, walk-walk terus, tapi sambil ngobrol gak apa-apa, kayak di present aja, beautiful, gimana tuh, betulnya, akhirnya udah nih, dapet ide, aku nambah, nambahinnya Rizia juga ya, boleh, mungkin salah satu yang, sering missing, kalau di kompetisi seperti ini, kita kan, ada di sebuah kompetisi, yang namanya L'Oreal Brandstorm, nah, kita harus align dengan, sebenarnya visinya L'Oreal tuh, di lomba ini apa sih, oh, L'Oreal ini pengen, berkolaborasi nih, dengan kita, untuk menemukan sesuatu yang, berguna buat konsumernya L'Oreal, seperti itu kan, nah, dari situ, dari masalah eczema ini, sebenarnya ada gak sih, produknya L'Oreal yang menyelesaikan, permasalahan eczema, itu juga yang waktu itu, jadi concern kita gitu, mungkin ada permasalahan, skin problems lain, atau, segmen health conscious consumer lain, tapi itu, itu tidak menjadi, fokusnya L'Oreal saat itu gitu, nah, itu juga yang, menjadi penting, untuk kita lihat juga, jangan sampai kita tuh, terlihat sophisticated, terlihat bagus, tapi tuh, jadi stand alone, tidak align dengan, visinya L'Oreal tuh, seperti apa sih gitu, itu salah satu yang penting, makanya waktu itu, kita validasi, oh ternyata, dari LaRospose, ada loh, yang namanya LaRospose Lipikar, yang khusus untuk, eczema gitu, kan ada LaRospose Efaklar, ada LaRospose Lipikar, nah itu, yang Lipikar ini, khusus yang untuk eczema, terutama, untuk anak-anak, wah ternyata ini nih, align dengan ide yang mau kita bikin, gimana, ide yang kita bikin ini, bisa mengungkapi ekosistem, dari LaRospose Lipikar tersebut, oh oke, iya ya berarti, other than kita punya yang, oke kurang lebih, ide yang mau gini, tapi harus align juga ya, sebenarnya, recheck lagi gitu, inside of it, apa yang kita bisa leverage gitu, untuk si L'Oreal ini gitu ya, biar kita gak nyimpang juga, siapa tau produknya udah ada, atau kita malah, gak bisa ningkatin, leverage yang udah, mereka jalankan, sehingga ya ngulang lagi gitu ya, oke, that's an important thing ya guys, jadi, harus kenal juga, sama produk-produk, produknya si L'Oreal ini, apalagi kan kalian, this year, lebih broad lagi sih, ya kan disuruh create-nya, kayak shop, either shopping experience kah, atau new product, new business model gitu ya, jadi, harus tau, gimana caranya bisa ngangkat gitu kan, si brand dari L'Oreal ini, oke, boleh guys, abis itu gimana, akhirnya end up, oke yaudah kita, eczema aja deh, kenapa gak, penyakit lain, kenapa udah yakin banget, waktu itu guys, kayak, kalian perkecil ke eczema aja, nah, sebenernya, salah satu keunikan eczemanya ini, itu tuh, pertama, kita harus yakin bahwa, apakah ini permasalahan yang besar, dan urgent untuk diselesaikan, gitu, jangan sampai ini sebuah permasalahan yang ternyata niche, jadi, tidak scalable, itu yang pertama, terus, yang kedua, Jo, boleh lanjut ke slide kedua, nah, jadi tuh, sebenarnya, sesuatu yang unik dari eczema, bahwa, kita itu, tidak hanya menyesuaikan permasalahan yang sifatnya, fisikal, gitu, jadi, kita, eczema ini, menimbulkan, dampak, psikosocial, dan juga, psikologikal, gitu, baik dari segi mental health, dan juga dari segi, gimana anak-anak tuh, bersosialisasi, dengan teman-temannya, jadi, banyak anak yang terkena eczema itu, jadi dibully, jadi, gak bisa bersosialisasi, seperti anak normal lainnya, jadi, sebenarnya, ide kita ini tuh, lebih broad gitu, Gwen, jadi, gak cuma menyelesaikan permasalahan yang, terlihat oleh mata, tapi juga, bener-bener, life changing experience, gitu, Gwen, itu sih, yang membuat kita yakin juga, bahwa, ini tuh, idenya, well rounded solution, gitu. I see, bentar, aku mau hold disana, apa yang membuat kamu, buat kalian sih, kayak, tau, kalau, oh iya, ini harus bisa menyelesaikan, not just physically, but psychologically, apa titik yang buat kalian, oh iya, ini kuat banget nih, strong banget, kayak, itu kalian nemuin di case pack, kayak itu, value de L'Oreal, atau, apa tuh, yang buat kalian, yakin kalau, ini tuh harus di insert juga, di dalam suatu, solusi kalian, gitu. Ini tuh, waktu itu, dari paper sih, Gwen, jadi, kita nemu dulu, permasanya ini, dan kita kaitin dengan, possible solution, possible solution, gitu, ternyata, wah ini, kita bisa menyelesaikan, tiga aspek yang, sebenarnya, bener-bener, bisa kita sebut, experience, gitu loh, jadi, lebih dari, sekedar menyelesaikan, yang, penyakit, kulitnya ini, tapi, bisa, menyelesaikan, yang psychological, dan juga, psychosocial, gitu. Oke, that's very nice, ya, the keyword, ya itu ya, invent the future, skincare experience, ya, jadi, the whole experience, oke, that's nice, oke, boleh berlanjut, dari situ, akhirnya, kalian, yaudah, udah yakin betul, let's go for eczema, gitu ya, terus, Johan, mungkin bisa melanjutkan, kenapa nih, jatuh ke, iya, ke ide ini, coba boleh diceritain, kali ya, how do you guys, end up with this idea, kayak mungkin, boleh share juga, ada beberapa ide apa, sebelumnya, sampai, muncul sih, eczema band ini, hmm, kalau aku boleh share dikit, jadi, basically, kita itu, dulu, pas, ngerancang idenya itu, sesimpel dari, problem-problem yang ada, terus kita brainstorming sih, Gwen, gimana ya, sebenarnya, cara yang, tepat, bagi kita, untuk, meng-offer nih, orang tua, bahwa solusinya itu, bisa loh, membantu mereka, tapi, kata kuncinya juga, ini juga bisa gitu, dipakai untuk anak-anak, dan anak-anak tuh, mau dipakai gitu, jadi, kita pikir nih, sesuatu yang bisa, melaporkan data ke orang tua itu, tentang kondisi anaknya, dan juga, itu, fun gitu, untuk anaknya, jadi, kita, mikir nih, apa ya, oh, terus kita mikir, kenapa gak buat gelang, yang bisa, detect, kondisi kulit anak, dan juga, ada game di dalamnya gitu, jadi, ada dua aspek penting itu, antara game, dan juga, funksionalitasnya itu, dan akhirnya, kita pilih nih, semacam gelang, yang basically, ada, ada fitur-fiturnya tuh, ada sensor, ada, ada komputer di dalamnya, ada aktuator di dalamnya, gitu-gitu, sebuah yang, kurang lebih. Mungkin, ini sih, mungkin, sebelum, sebelum, sampai deep down sampai situ tuh, mungkin kita jelasin dulu sih, kenapa sih, akhirnya kita, dari case eczema ini tuh, apa, apanya eczema yang kita, solve gitu kan, tadi kan belum bisa jelasin kan, belum bisa jelasin ya. I think, kalau misalkan dari, apa, kalau yang tentang ribda itu, mungkin, cara berpikirnya lebih ke, dari berbagai simptom yang ada nih, dari slide sebelumnya, dari berbagai simptom yang ada, terus kita cari nih, apa sih root cause-nya, dan bagaimana kita bisa, menyelesaikan root cause itu sih, sesimpel itu sih, jadi kita bikin sintesis, dan ini tuh sintesis-sintesisnya nih, ada, dari fisik, ada, ada tiga hal, dan juga, ada dua hal bagi orang tua, lalu bagaimana sebenarnya, kita bisa menciptakan suatu produk, yang well rounded, seperti kata Albert, dan juga, menyelesaikan berbagai isu ini, gitu, jadi, kalau pikirnya, seperti itu sih, ya bener ya, Arief ya. Soalnya, kita ngomongin fact-fact juga nih, eczema ini, penerita eczema, bahwa eczema itu, suatu penyakit, yang gak bisa disembuhin, jadi, misalnya itu di treatment doang, misalnya itu di treatment doang, jadi, usaha kita tuh gimana bikin treatment, itu yang, yang lifetime treatment itu, menjadi fun, gitu, karena kan awalnya, ya anak-anak, bayangin aja, misalnya tiap mandi, mereka, misalnya kita harus, memposisikan diri kan, sebagai anaknya ini, mereka tiap mandi, mandinya tuh gak boleh pakai sabun biasa loh, Gwen, mandinya itu, harus pakai sabun yang, gak bikin kulitnya kering, which is tuh, yang gak, yang gak berbusa, gitu, jadi kan nasi agak lengket-lengket, terus abis itu, sudah selesai itu, mereka tuh harus, di, dikasih body lotion, di seluruh tubuhnya, gitu, itu kan kayak, painful gitu loh, buat si anak-anaknya ini, gitu, mereka pengennya ya, habis mandi langsung main, gitu kan, tapi, di saat itu tuh, mereka harus, melakukan itu, agar, biar si examennya ini, gak kambung, gitu, nah, kalian untuk tau ini, kalian, ada jurnalnya, atau kalian juga riset, ada nanya langsung sama orang di Indonesia, yang, anaknya kayak gitu, gimana dulu? pas itu sih, pas itu sih, sebenarnya si Johan dan Albert, tuh sempat nanya-nanya, banyak ke teman-teman kita, yang sempat pernah, pernah eczema, gitu, apa sih sebenarnya, problem-problem yang mereka alami, gitu, terus biasanya tuh, apa sih, sebenarnya, hal-hal, gak enaknya yang mereka alami, dan apa yang sebenarnya, bisa diimprove dari situ, gitu, dari situ nanti kita ketemu nih, bahwa ternyata ya emang, gak cuma, itu tadi dari segi fisikalnya, kan, dan dari psikologikalnya, itu, mereka, cape gitu, harus melakukan itu semua, dan juga, dari psikosocialnya, karena, karena si eczema itu tuh, ada bentuk fisiknya ya, kayak ada gatel-gatelnya, ada kayak, bekas-bekasnya, gitu kan, akhirnya tuh, misalnya lagi kayak, lagi, inflame gitu, kan kayak, ruta gitu loh, itu tuh kayak, hampir di seluruh tubuh gitu kan, terutama di tangan, yang benar-benar visibel gitu, itu membuat, banyak yang ternyata tuh, kena, buli gitu, jadinya kayak, anak kecil ya, maksudnya gak bisa kan kayak, jadi, gak bisa diajarin bahwa, oh gak boleh ya, jika-jika bagaimana, tapi tetap, pasti, merasakan ke mereka, jadi kita, enak, menunjukkan, fisikal, psikologikal, sama psikososial, ke mereka, wow, powerful banget sih, berarti emang harus, di awal juga, ngereset ya, berarti ya, maksudnya, the problem itu, mungkin, mungkin, pengalaman si customer, customer lah, atau si, consumer gitu, ya ini tuh, seperti apa ya, jadi kayak, kalian tau, oh kesulitannya tuh, ini tuh, lifetime treatment loh, kayak ini tuh, gak cuma kena di fisikal loh, ternyata di psikologikal, sosial juga, gitu ya, jadi akhirnya, kalian tau betul bahwa, yakin betul lah, gak akan gak goyah, kalau ini bener-bener, permasalahan yang gue, dan tim gue akan selesain, gitu ya, dan kalian tau jelas betul, bahwa, solusinya ini, harus bisa nge-cover tadi, yang tadi, lifetime treatment bisa, enjoyable, dan akhirnya hasilnya juga, bisa bagus, karena ketrek gitu kan, apalagi children, oke, abis itu boleh, boleh penasaran, aku penasaran nih, boleh diceritain yang tadi loh, kenapa bisa muncul, yaudah smartband deh, sebelumnya emang idenya apa, selain smartband, beberapa opsi, beberapa opsi tuh, pernah kayak, misalnya, personalized serum, gitu, jadi kayak, misalnya aku disken, kayak serumnya nih, kulit, gitu kan, kayak itu tuh, ya cewek-cewek lagi, terus kayak, yang aku pikir begini sih, Gwen, itu tuh solusinya udah, sangat, udah kayak, 2-3 tahun di depan tuh, udah bisa ter, terrealisasi gitu, nah disini tuh, menurutku, kalau misalnya, kita lagi lomba, lagi apa, lagi lomba inovasi, kita gak bisa yang mikirnya tuh, 1 tahun, 2 tahun lagi tuh, udah ada, udah bisa direalisasi, kita harus mikirnya, kayak yang ke, 5-10 tahun lagi, jadi yang bener-bener, jangka panjang, yang emang ini tuh, masih dalam tahap research, gitu, aku gitu sih, I see, berarti harus think ahead, berarti, harus, kalian berarti baca-baca jurnal, tentang ini juga dong ya, ke depan tuh, teknologi ada apa, gitu-gitu, ya misalnya kayak, yang ini, apa sih sebenarnya, yang bisa kita melihat, sensor-sensor apa, yang bisa kita tahu, apa ya, apa sensor yang diperluin, buat kita tahu, bahwa misalnya, dia itu, anak ini tuh lagi inflamed, misalnya lagi, ekzema itu kambuh, itu sebenarnya, kita bingung juga kan, banyak kita, belajar dari jurnal-jurnal, gitu, oh ternyata ada nih sensor, sensor buat pendeteksi, kadar air, gitu, di dalam kulitnya, dan itu, kadar air itu merupakan salah satu faktor, yang membuat ekzema itu, inflamed, gitu, misalnya, si kadar airnya lagi turun, gitu, atau misalnya, kan juga salah satunya pakai, motion sensor, kenapa kayak gitu, itu, karena, biasanya kalau, anak yang, kena ekzema, lagi inflamed, itu biasanya dia garuk-garuk, nah, ketika garuk-garuk, itu kan biasanya ada, patternnya ya, pattern garuk-garuk, itu motion, koordinatnya gimana, gitu, nah, itu tuh bisa, kita mikirnya sih, itu bakalan bisa dideteksi, dan juga itu bisa jadi alert, gitu, kalau misalnya, anak itu lagi garuk-garuk, jadi akhirnya, dengan kalian pikir bahwa, apa ya, yang bisa ngedeteksi, semua ini, nge-cover ini, kalian pikir, oh harus something, yang dia selalu pakai, gitu kan, apa nih, akhirnya muncul, apa terinspirasi dari, itu juga ya, kayak band workout, gitu kali ya, kan biasanya orang olahraga, ngelihat, ngedetek heart rate, segala macam, gitu-gitu gak sih? Iya ya, sebenarnya, awalnya terinspirasi dari situ juga sih, Gwen, sama terinspirasi buat, collaboration juga, sama, udah yang provider band-band, gitu, juga ada sempat kepikiran buat, gitu-gitu gitu. Oke, boleh next, Joy, tadi gimana, jadi akhirnya solusinya, oke, udah clear lah ya, kalian udah tau, apa aja yang harus di-cover, dan habitnya apa, gitu kali ya, solusinya harus meng-capture, kayak habit yang sudah dilakukan, sehingga yang tadi kamu bilang juga, menyenangkan, karena dilakukan seumur hidup, dan harus menjawab gitu, bisa nge-cover apa aja. Oke, Albert, boleh di-explain nih, solusinya akhirnya, ini fitur bisa ngapain aja sih, gitu, yang tadi. Ini bagian Johan, Gwen, elektro. Oh, pakai bagian Johan, presentasinya ini ya, udah dibagi-bagi. Iya, jadi, as simple as, pertama, kita bikin band, yang bakal di-attach ke anaknya, dan yang kedua, ini app, di bagian orang tuanya, jadi kita bisa connect band itu, ke orang tuanya, in a real-time manner. Jadi, di sini kita, bisa, over dashboard, dan juga ada, recommendation-nya, ada link ke dermatologist, and most importantly, di sini, seperti yang tadi Albert, udah, try to emphasize, a few times, itu kita harus put, bagaimana sih, sebenarnya kita bisa monetize, product ini, supaya bisa, adding value, to the L'Oreal business, jadi di sini kita, pikir, ini merupakan kesempatan yang baik, bagi kita tuh, untuk offer, produk-produknya, La Roche-Posay, in this case, gitu. Jadi di sini, orang tua dapat dengan mudah, istilahnya, mengetahui kondisi kulit anaknya, dan membeli treatment, yang paling tepat, bagi anak itu. Kemudian, moving forward, itu ada, ini, ini seperti additional, lotion, it's like, innovative packaging ya, jadi untuk, pakai lotionnya, supaya, anak-anak itu, istilahnya senang, kalau misalkan, mau treatment, kita bikin innovative packagingnya itu, pakai, seperti bentuk crayon, Jadi ini, awalnya kepikirannya itu, kita punya isu nih, bahwa anak-anak itu, sebenarnya, ketika ingin di treatment, menggunakan lotion, ya itu ada, rasa reluctant, that's why kita buat, innovative packaging ini, supaya, anak-anak itu, bisa lebih semangat, jika, ingin melakukan treatment, kemudian, dari situ, bentar juga penasaran, yang tadi crayon, kenapa bisa akhirnya di sini, kayak keluar ini, jujur, ini, ini menurut aku, menarik banget sih, kayak menurut aku, ini, one of the key point, yang I opening banget, even like for the judges, aku yakin kayak, oh ini orang, word banget nih, memang harus dibawa ke Paris nih, biar, bisa di present ke sana, kayak, kenapa bisa muncul crayon gitu, Albert, have an idea, jadi dulu kan, salah satu permasalahan itu, kenapa anak-anak ini, gak suka, pakai, lotionnya ini, karena, sebenarnya itu membosankan, rutinitas, dan juga, permasalahan lainnya itu, bisa gak sih, kita membuat, anak-anak ini nih, independen, memakai, lotionnya sendiri, saat, eczemanya ini flare up gitu, jangan sampai, dia flare up dulu, udah parah, baru, pas sore, pulang dari sekolah, dia baru dipakain, treatmentnya, kan itu, udah keburu parah dulu kan, jadi kita pikir gimana, membuat suatu packaging, yang, lebih menarik, untuk si, anak-anak tersebut, sehingga anak-anaknya ini, bisa pakai sendiri, saat dia misalnya lagi di sekolah, terus tiba-tiba flare up gitu, karena, untuk kondisi eczema ini kan, sangat sensitif, dia bisa di trigger dari, kelembapan, dari polen, dari, banyak hal, yang itu tuh, gak cuma terjadi, saat di rumah juga, tapi bisa juga saat, berkegiatan di luar, atau lepas lagi sekolah gitu. Bagus banget ya, oke, oke, jadi, kayak pokoknya, independen ya, dan anak-anak kan, oke, that's nice, oke, oke, terputus-putus, Gwen, ya, your video, oke, bagus banget sih, ya guys, kalian ngerti banget, who, is your, consumer, dan habitnya tuh apa, tadi, Bill, bosan, anak-anak, gimana, bisa sendiri, oh yaudah, habit anak-anak, oke, salah satu habitnya, yang dia seneng adalah, gambar-gambar kan, berarti kalau kayak crayon, it was solution, gitu ya teman-teman, jadi harus dipikirin, your consumer, itu tuh habitnya apa, dan kalian bisa masuk dimana, untuk insert the solution, jadi harus suatu, something new, yang kalian masukkan dalam habit, bukan kayak, karena kalau creating, a new pattern of habit, bisa sih, tapi kayaknya itu bakal lumayan PR, karena kan harus dibentuk, semakin rupa, kayaknya bakal, bakal lebih mudah, untuk kalian bisa, menjawab sebuah solusi, ketika bisa tahu, benar-benar habitnya mereka apa, dan mempermudah, atau membuat, membuat satu habit itu, lebih menyenangkan, gitu, oke next, terusnya, ini ya, tadi yang ini, ya betul, jadi, basically, ini adalah, gimana sih, kita bisa, mengkoneksikan, solusi pertama, hingga ketiga kita sih Gwen, jadi, kita kan ada tiga solusi kan, tadi yang pertama itu, maksudnya tiga produk, sorry, yang pertama, mulai dari gelangnya, yang kedua, dari aplikasinya, dan juga yang ketiga itu, krayonnya, nah disini kita, kita menggambarkan, sebenarnya bagaimana, experience, baik untuk anak, dan juga untuk orang tua, itu secara lengkap, dan disini, poinnya adalah, kita memiliki integrasi gitu Gwen, antar produk, sehingga produk yang kita buat itu, akan berjalan bersama-sama Ben, ada unsur koherennya ya disini, itu 60 experience ya, alert, dia gambar, oh jadi anak-anaknya, pokoknya dikasih tau, kalau setiap kali alert gitu, dia suruh harus, harus mainin gitu, atau gimana? Yes, yes, correct, oke, terus? terus, udah kita berbicara tentang experience-nya, ini ada, it's like an additional feature, itu kita terinspirasi sebenarnya, dari reward-reward yang ada sih, kita pengen bikin, gamification itu lebih, nyata untuk anak-anak, caranya bagaimana, caranya itu kita, pengen bikin, mereka itu dapat bersosialisasi, dengan sesamanya, dengan sesama, teman-teman juga, yang memiliki gelang juga nih Gwen, disini, jadi ini sebenarnya muncul idenya, dari isu bahwa, ada tekanan psikologis, diantara anak-anak, yang mengidap penyakit eczema, dan kita came up with this, ini basically, as simple as, kalian bisa bersosialisasi, dengan sesama, dan mendapatkan poin gitu, dan poinnya juga bisa ditukar gitu, kita disini nyebutnya tuh, it's like a charm, sticker gitu, yang bisa buat modify, the bracelet gitu, jadi anak-anak juga, makin senang untuk, melakukan treatment-nya, jadi it's part of verification, it's part by crocs, itu loh Gwen, ada kayak, patch, patch, patch yang bisa di, insert di sepatunya gitu, jadi biar bisa kayak, personalize gitu, sama ini, itu tackle, tadi kan kita udah, present bahwa, ada tiga nih, sebenarnya challenge yang kita mau, hadapin gitu kan, ada yang ada di mereka, dan kita pengen, ketiganya, itu kita solve gitu, Gwen, nah ini salah satu part of the, psychosocial, solution dari, psychosocial challenge tadi, gitu, lucu banget tuh ya guys, jadi solusi bisa sampai, sedetail itu, dimana kalian tuh, buat itu semakin menyenangkan, dan, ide nya tuh bisa datang dari, kayak, a lot of things ya, bisa dari kayak, sepatu, bisa dari apa, aku juga dulu, kalau aku dapat inspirasi, dari gara-gara nonton, iklan youtube, pokoknya tentang, pemain bola, yang mereka ngetes, genetics mereka, terus ternyata, pokoknya intinya, head punch line nya, kalau ini Albert yang buat nih, intinya kayak, ya kita semua family, karena, misalkan, aku main buat Belanda, kamu main buat Inggris, tapi pas dilihat jeans nya, dilihat kayak, oh 80% ini dari England, ternyata itu bukan, bukan genetiknya aku, tapi kamu, gitu lah kayak, itu salah satu yang buat inspirasi, pas buat, aku dulu kan, solusinya skinomics kan, jadi kayak, emang inspirasi bisa datang dari mana aja ya, teman-teman ya gitu, kayak, gak menutup kamu, harus cuma kayak, yaudah pas kalian riset, ketik-ketik aja, harus bener-bener yang kayak, teknologi seperti apa, tapi bisa kalian add up, dengan yang udah ada gitu, oke, menarik, terus, dari sini, fun fact, by the way, kita kalau misalkan, lagi ideation gitu, justru kita gak buka laptop ya, Bert ya, kita biasa, ke coffee shop, and then kita cuma ngobrol-ngobrol, tentang sesuatu, kalau di Benung kan banyak Gwen, cafe-cafe nih, jadi, ayolah, satu pagi nih, kita ngopi dulu, ngobrol-ngobrol, kalau muncul ide, ya puji Tuhan, kalau gak muncul, biasanya ke coffee shop lagi ya, Bert ya, jadi excuse lagi, ya gak selalu coffee shop sih, karena kita ke warung sate juga, satu di situ gitu, malamnya sambil makan, mie di, warung apa ya namanya itu, itu ada ilmunya Gwen, by the way, kalau misalkan untuk kreatif, emang butuh, sesuatu, yang kayak otak kita itu, istilahnya, neutron bones-nya, butuh di relaxation gitu, emang ada ilmunya sih, bener sih, iya, iya, agree, kayak maksudnya, kadang, makanya kalau orang bilang ya, kalau di, apalagi ini challenge buat orang-orang kreatif sih ya, kalau dipaksa, justru gak keluar-keluarkan, makanya kayak orang masih kadang, kayak bener-bener take time sendiri, atau gak kayak, udah lah, lepasin dulu lah, kayak udah kita tutup dulu aja, karena, kayak aku sama tim aku juga, kayak maksudnya, kita tuh bukan mencari, tapi tiba-tiba, kayak, inget gitu lah, ada dateng, kayak momen yang, eh, kayaknya gue bener-bener ini deh, kayaknya bisa dicoba deh, kenapa gak ini ya, gitu kan, jadi jangan stress out guys, maksudku masih ada waktu satu bulan juga, yang penting kalian coba, ngertiin banget case-nya, udah tau lah meraba gitu, kurang lebih mau dibawa kemana, tapi kalau untuk solusi pastinya gitu ya, emang bener harus dibawa santai juga gitu, sambil kalian makin mengenal juga, baca case pack, kalian nonton-nonton Youtube, cari inspirasi, gitu kan, jadi bisa menambah, siapa tau ide itu bisa tergabung gitu lah, oke, terus, dari sini, ini lebih ke marketing ya, ini partnya Riff does ya, oke, bener ya Riffa? iya, jadi kayak, ini salah satu marketing solution, yang kita tawarin gitu, misalnya kita bikin yang pertama itu, kayak activation di theme park gitu, jadi kan karena, kita pengen, easy band itu happen on, the happiest place on earth gitu, jadi kayak, kita bikin activation di theme park, akhirnya mereka gak merasa intimidatif gitu, terus yang easy charm tadi, bikin seasonal gitu, terus ada, juga, ada foto contest gitu, jadi bikin, ini kalau sekarang giveaway gitu kali ya, gue nih ya, giveaway yang bikin kayak, mereka tuh, parents sama si childrennya tuh, merasa bahwa mereka tuh ada teman gitu loh, mereka tuh ada, ada orang lain yang, yang senasib sama mereka, yang ada support, yang bisa build community gitu loh, pasannya sih senasib, tapi ya itu kayak, iya, jadi kayak ada, dan itu tuh bisa, kalau di Instagram kan bisa, whole wide world gitu loh, jadi kayak, whole wide itu bisa, bisa lihat juga, kalau ada yang di sana juga, yang dengan, dengan harus posisi ini tuh, bisa bikin, ini tuh jadi fun gitu, examennya jadi fun gitu, terus, terus, nah ini part monetisinya juga, Rifda ya, iya, jadi kayak, misalnya dari, produknya itu gimana, ini lebih ke operasionalnya sih, nanti akan, buat gimana, launchingnya, misalnya disini, aku, ceritanya tuh bikin starter kit gitu, dari yang si, krayon posenya, sama, masih akses, dapat akses yang easy app tadi gitu, kita pengen juga bikin, appnya itu freemium gitu, misalnya, dengan kamu bikin, subscription ke, apa namanya ya, ke produk, lipikarnya, nanti kamu bisa dapat, akses ke easy appnya, segala macam, terus gimana sih, got to market strategy-nya gitu, dari mana sih sebenarnya, negara-negara yang mau kita launch first gitu, misalnya di US sama di Thailand, kenapa di US sama di Thailand, ternyata, emang, di kedua negara ini tuh, yang paling banyak sih, pergintai orang yang kena examenya gitu, terutama di Thailand, jadi, kita, kenapa kita bisa dua gitu, yang pertama itu, gimana sih, respon, kita pengen coba, cari tahu gimana sih responnya, kalau misalnya di, negara maju, dan juga, yang negara berkembang gitu, terus mau bikin eksklusif launch, misalnya, yang di US di Amazon, kalau di Thailand, di Lanzada gitu, one thing I remember strongly about this, itu, kita dapat, rekomendasi strong ya, Riff, dari, one of our boss now, Amit, iya gak, iya kan ya, jadi kayak, disini, buat perhitungan-perhitungan segala macam, nanti tuh, akan dibantu juga sih, dari tim moralnya gitu, karena, kita kan gak ada yang sama sekali, backgroundnya finance ya, jadi kayak, hitung-hitungan kasarnya, isi bisa ya, cuma gimana caranya, bikin lebih, kayak, lebih, bisa terrealisasi gitu, dan juga, gimana sih, biar, itu terlihat lebih menarik gitu loh, dan bener-bener, monetisinya tuh, itu nanti, juga salah satunya, dibantu sih dulu, kalian kalau pas national, ada gak perhitungan kayak gini, muncul gak, ada juga sih, sebenarnya kalau gak salah ada, oh ada ya, iya iya, ada, aku mau hold disitu sebentar, kan background kalian, bukan anak-anak, dari background business ya, ya bener ya, kok, gimana cara kalian bisa, oke, aku juga bisa kalkulit ini gitu, boleh di-share gak, belajar dari mana, atau apa tuh, belajar dari mana, dulu tuh, dulu emang kita kan, suka-suka ikut lomba ya, jadi, dulu tuh orang business case, kalau misalnya business case, pasti harus kelihatan kan, kayak gitu-gitu kan, nah gini, nah disitu sih, terus tuh, kita belajar, lihat kayak, presentasi-presentasi orang lain, kayak gimana, perhitungannya mereka tuh gimana, gimana, sebenarnya kan yang diminta, atau gimana, alur berfikirnya aja kan, sebenarnya kalau, lomba-lomba kayak gini kan, betul, gimana, perhitungannya, terus kayak, gestimate-nya, itu metodenya apa, nah itu sih yang paling, terus dipelajarin gitu, dari kita, banyak sih di Youtube, juga, belajarnya macam-macam, gitu, tanya-tanya orang, gitu, itu ya teman-teman ya, jadi buat yang background, kayak kita bilang, enggak, lomba-lomba gini, cuma buat anak bisnis, cuma buat anak-anak teknik, atau yang lain-lain gitu, yang belajar, udah pasti loh, pokoknya kayak anak bisnis, udah pasti gitu, enggak, kayak, kalau kamu emang, mau belajar gitu, ini pasti bisa, bisa cari, referensi, apalagi sekarang, banyak kayak kalian tinggal, yang penting tau, oke komponen apa sih, dalam bisnis, oke kita harus tau return-nya, return as simple as, kalau gue invest 100 ribu, gue dapet balik berapa gitu, karena kan kalau enggak, ya buat apa kan, kalau kita enggak create, apaya kita enggak bisa, ngedoblin, ketripelin gitu kan, better kita diemin aja duitnya, gitu kan ya, maksudnya kayak logic sense-nya, seperti itu, cara ngitungnya, gimana kalau di bisnis, itu ada tuh di Google, ROI, gimana nih kayak cara hitung ROI, nah kalian bisa cari tuh, nanti di Google, untuk tau, ini kan lebih ngeliat visibility-nya, gitu ya, oke terus, akhir apa ya, I think the next is the last slide, ya, oh ya, amber, punchline, iya ini waktu itu udah, 10 slide kan dimintanya, tapi kita cuma ada 9, yaudahlah ini 10, gitu, males bikin slide lagi, udah gak apa-apa lah, tambahin aja, biar penuh ya, betul, nah gak malas ini emang, teorinya kan, di akhirnya harus diperkuat lagi, jadi kita harus bawa hype presentasinya juga nih, biar ada punchline-nya, biar dari yang, tadinya misalnya udah hype, misalnya ke, apa, ke, ide-nya ideation, terus agak menurun nih, bahas sesuatu yang, ini visible gak ya, ini secara financial gimana ya, nah baru kita naikin lagi nih, emosiennya gitu, iya, iya, bener-bener, kita close-nya tuh udah masih hype gitu loh, iya betul sih, jadi orang masih kayak, kayak, mereka akan ingat Anda juga ya, karena, kan kita increase their, ini juga attention, and energy everything, jadi kayak, iya yang terakhir ini nih gitu ya, penting tuh ya, jadi ada, sebenernya, itu makanya artnya ya teman-teman, kalau ikut lomba juga, karena gak cuma, not as simple as, presenting ideas, tapi gimana juga pas kita present, itu tuh bisa ngebawa, jurinya, our audience tuh ngerti, dan bisa, sebenernya emotionally, attached juga gitu, terhadap kita punya presentasi, gak cuma, secara pikiran mereka ngerti, tapi mereka bener-bener dapet hati, daripada presentasi kita, gitu, kalau ini kan, lumayan apa ya, emang ngenyuhkan ya teman-teman, karena kan, ini ngomongin anak kecil, gitu, and then, banyak yang ngerasain loh, solusinya gak cuma physically, tapi emotionally, juga menyelesaikan, oke, ini kan ada gambar ibu, lagi cium anak kan, aduh, kayaknya kasian banget, kalau gak dipilih jadi pemenang, ini kalian, presentasi yang buat, gabung bareng-bareng ya, maksudnya kayak, biasa gimana sih, kalian bagi tugasnya, kalau misalkan, oh iya, perisiannya di depan siapa, tengah siapa, ulang siapa, itu gimana? ganti-ganti sih itu, gak yang sakret, harus gimana, kira-kira, biasanya tuh kan, di setiap slide, ada yang pionir idenya kan, jadi misalnya, slide pertama aku, slide yang tengah Johan, slide akhir Rifda, nah jadi dari situ, intinya setiap orang, lebih master di satu bidang, walaupun, kita bertiga, paham secara keseluruhan, kejujurnya gimana gitu, nah, tapi lebih baik, dari setiap orang, ada handle, misalnya, satu orang di tiga slide pertama, di bagian misalnya, ideation, background, problem, baru masuk ke solution, nanti ada satu orang lagi, baru masuk ke, financial analysis, ada satu orang lagi, misalnya, oke, oke, very clear on that, oke, I think Johan, boleh di unshare, kita masuk ke, question teman-teman dulu kali ya, abis ini sebelum, kita nanya lebih lanjut, tentang experience di Paris, terima kasih banget, guys, aku semakin, ini ya, semakin, rela, bahwa mereka yang menang ya, karena idenya memang, sebagus itu, pantas aja, bener-bener kayak, world winning lah guys, ini keren banget, gila, oke, langsung aja kita lihat, dari questionnya ya, ada pertanyaan pertama gitu, dari teman kita guys, dari Erika, I think udah kejawab sih tadi, aku mau tau dong, tips and trick, mencari teman untuk brainstorm, apa, tim dynamic, dan gimana harus, misalnya, milih jurusan, kayak tadi udah terjawab ya, yang penting, harus teman-temannya, bisa diajak diskusi, gitu ya, terusnya yang, mau belajar satu sama lain, gitu, terus, sebenarnya gak harus specifically, dari jurusan apa, tapi mungkin bisa mengisi role, yang pertama, bisa kasih overview, gitu ya, terus yang ada yang detail, ada yang bisa bantu, strukturize, seperti itu teman-teman, jadi, kalian akhirnya bisa, nge-build, the way of thinking, yang menghasilkan solution yang, apa ya, wholesome lah ya, gitu, mungkin additional dari aku, Gwen, mungkin harus cari yang, punya visi yang sama ya, Gwen, kalau satu tim itu, visinya gimana, visinya tuh jalan-jalan, nah, jadi, visinya itu bukan menang, menang tuh bonus, nah, tapi jalan-jalan, maksudnya, kalau gak ada perjanjian, ya, gak kecewa juga, gitu, jadi, kita gak pernah yang, kayak misalnya, lomba tuh, aduh, pengen harus menang, harus di posisi pertama, kedua, atau ketiga, ya, kita jalanin aja, karena, prosesnya pun tersebut, misalnya, kita diskusi, kalau di Bandung kan banyak, cafe-cafe hits nih, nah, itu tuh kita menikmati prosesnya, kita tuh ngobrol, ideation, memang kita tuh suka, nge-explore ide-ide baru, nah, dari situ tuh, kalau pun kita gak mendapatkan, hasil yang ideal, kita tuh udah, enjoy the process gitu, jadi, mungkin kesamaan, kalau misalnya ada satu yang, pengen banget menang, yang kedua, kurang, yang ketiga, meramaikan, nah, itu kan agak kurang sevisi tuh, iya, iya, betul, itu mungkin, harus cari yang sevisi juga ya, jadi, kan kalau Brandstorm ini ada platformnya, kalau, kami sih sebenarnya, mungkin lebih, dulu ya, sebelum COVID, lebih prefer yang satu kampus, karena bisa, komunikasinya itu lebih lancar, bisa ketemu langsung, tapi mungkin sekarang, pas, COVID ini, yang satu kampus gak ada, kan di Brandstorm ini, bisa pilih, ini kan, bisa request tim kan, kalau gak salah ya, bisa request tim, bisa, nanti mungkin, kalau request tim pun, jangan langsung, nerima-nerima aja nih, karena belum tentu, seirama, jadi, misalnya mulai dengan, ngobrol-ngobrol dulu, sebenarnya, kira-kira, aspirasinya apa sih, sebenarnya, minatnya dimana sih, backgroundnya gimana, dari situ, baru bisa nentuin, apakah cocok atau enggak, aku gerai banget sih, aku juga ingat, maksudnya, awal, bener-bener ya, aku awal, bahkan, nge-build sama tim aku, aku tuh malah belum pernah, lomba sama mereka, gitu, cuman, kita bener-bener kayak ngomongin, kayak kita terbuka gitu loh, kalian emang, maksudnya orangnya gimana sih, cara kerjanya, karakternya kayak, gimana, apa plus minusnya, terus, emang, di goal, di sini tuh, kita mau nyarinya apa ya, gitu kan, jadi, itu sih menurut aku, yang akhirnya, tiap kali, kalau kita udah mulai, ibaratnya ya, mungkin stres, atau nyela, pikirannya udah mulai kemana-mana, yang kayak, negatif, kita bisa balikin lagi gitu, kayak the reason, in the beginning, kenapa sih kita nih, mau ngerjain ini, atau enggak, ya, bisa jadi foundationnya sih, gitu ya teman-teman, jadi, cari yang se-fisisi sih, bener aku setuju, oke, kita mulai dari pertanyaan, lagi ada gitu, sebelum kita, kulit-kulit mereka, tentang experience di Paris, aku juga penasaran guys, dari Syaka Abil, mau tanya dong kak, model kanvas, atau tool apa, gitu, mungkin tools ya, yang kalian pakai, untuk bantu, strukturin ide, dan step-step yang dilakuin, nah, ada enggak tools-tools tertentu gitu, mungkin Johan nih, gimana strukturin kayak, udah muncul, XMA gitu, kita mau nyelesaikan ini, gimana memperdalam, apa saja komponen, yang harus didalemin lagi nih, untuk kita bisa, buat solusi lebih dalam, ada enggak kalian tools-toolsnya? mungkin dulu, kalau misalkan pakai tools, yang tertulis gitu, enggak sih, kita dulu lebih ke ideation biasa, mungkin tools yang menurutku, bisa membantu kalian, itu pakai, Empathy Map sih, jadi, Empathy Map itu, as simple as, kalian udah nentuin usersnya, dan kalian di situ bisa, list down, jurninya mereka ngapain aja sih, sehari-hari gitu, jadi, bisa tahu nih, mereka tuh pain pointsnya, sebenarnya di mana, dan kalian bisa masuknya di mana, dan dari situ baru, kita coba nih, buat solusinya, mungkin, as simple as, lean canvas sih, Gwen dulu, jadi, untuk bikin, overview-nya, kita, coba list down, lean canvasnya sih, mulai dari, usersnya, problemnya, ke value proposition, isinya segala macem, dan menurut kami itu, ketika kalian sudah punya, lean canvas, kalian bakal punya, strong points, nanti gampang, untuk, misalkan buat elaborate, ke presentasinya, untuk, untuk nampilin sesuatu, di decknya, jadi lebih, ada pegangan lah istilahnya gitu sih, boleh dicoba sih, kalau mau lean canvas, sorry Joe, tadi, namanya apa, lean canvas, yes, lean canvas, modification of, business model canvas sih, jadi lebih ke, actionable item sih, isinya, kayak modification, kayak dari, kalau kalian terbiasa dengan, BMC, I think it's okay, oke, terus yang pertama, empathy map sih, yang pertama, empathy map, buat, tau, si customer-nya, gimana sih, perasaannya, kemudian customer-nya, tiap hari ngapain aja, kemudian customer-nya, biasanya, behavior-nya, seperti apa, sehingga kita bisa come up kan, makanya dengan, aplikasi, jam, ataupun, krayon, mungkin, Agret sama Arifda, ada yang ingat sesuatu, itu kalau yang di, di, user experience, design gitu, mungkin, persona kali ya, yang mungkin, kalau anak-anak IT, mungkin ngertinya persona nih, kayak bikin, siapa sih sebenarnya, orang yang bakalan, jadi user kalian gitu, dan itu di, kulik aja di situ sebenarnya, yang kalau kita tuh, walaupun tadi Johan bilang, link canvas, mungkin itu, udah ada di dalam, pikirannya Johan sih, tapi kalau kita sendiri, sebenarnya gak ada, yang pakai, saklek, pakai itu sih, jadi, lebih tentang, ngulik-ngulik, karena kita experience gitu kan, gimana caranya, ngulik si user-user, itu lagi gitu sih, yang harus terang, itu di persona, persona masing-masing, usernya itu, apa dari, apa struggle yang mereka hadapin, apa sebenarnya, positioning mereka tuh gimana, gitu sih. Menarik, benar-benar, setuju. Jadi, pokoknya kenalin banget, konsumennya gitu ya, kayak, kalau bisa tuh, guys, gue udah dicari tuh, namanya customer journey, itu kalian coba mappingin, dari awal, misalkan, perjalanan dia nih, kalau si orang eksema, itu biasanya, ngapain aja sih, kalau misalkan, mungkin ya, kalau kalian pikirin nih, anak kecil, eksema, dari bangun tidur, sampai dia malam, itu apa aja harus dilakuin, dan kalian, itu mau bantu solve, masuk di mana, gitu, itu mungkin bisa membantu sih, kayak kalian bisa tau, poin mana yang akan jadi, titik bertemu kalian, untuk orang-orang ini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, dari, Raisa. Halo Kak, mau nanya nih, untuk pengumpulan awal, yang tiga slides PDF, kira-kira apa aja, yang dicantumin ya, dan apakah konten, di PPT yang kakak present, yang tadi, dicantumkan seluruhnya, di PDF awal. Gimana Albert? Johan, ada, yang ini gak Jo, yang kita, submit tiga slide gak Jo? Ada, ada, sebentar ya, aku coba buka dulu ya. Guys, once again, aku mau disclaimer, ini bukan artinya, kalian pluk-pluk, ngopiin, kakak-kakaknya punya ya, ini untuk jadi, inspirasi, karena, ya, kan tim L'Oreal, nih, mereka ketika, menseleksi, top 9 to 10, 10 tim, sista aku tahun ini 10, itu tuh bakal dibacain satu-satu, which, misalkan nih, kita berempat jurinya, juri yang akan seleksi kalian, aku gak akan cuma baca, 10, Albert 10, Rifda 10, Johan 10, tapi aku akan baca 40, bukan 10-nya, dan kita, ya, masing-masing semua baca, jadi, akan bener-bener diperhatikan gitu ya, ini dijadikan inspirasi aja gitu, gak harus kayak pluk-pluk, tapi intinya, punya struktur yang jelas, menjawab setiap bagian, bukan yang PPT 3, yang cuma tulisan dikit-dikit ya, ini kalian akan dikasih lihat, isinya pack-nya lah, kayak, menjelaskan, masalahnya apa, konsumernya siapa, permasalahan yang kalian mau solve apa, dan cara deploy-nya gimana, kayak tadi sedetail tadi sih, tapi diringkas lebih di dalam 3 PDF, nanti akan di-share coba ya, sambil Kak Johan mencari, mungkin aku proceed ke, udah dah? I got it, I got it. Okay, you got it. May I share? Ya, ya, sure. Ya, udah kelihatan ya. Here we go Albert. Jadi, ini sebenarnya, kita jelasin dulu sih, dari segi examenya itu apa, kita langsung, jadi, ini kan karena cuma 3 slide ya, jadi, jangan sampai terlalu banyak informasi, yang tidak esensial yang ada di sini, kita masukin informasi yang esensial aja, kita masukin dulu pertama, sebenarnya, permasalahan yang kita mau selesaiin itu apa sih, itu yang pertama problemnya. Jadi, eczema itu apa? Karena nggak semua orang itu tahu tentang eczema. Nah, terus gimana kita bisa ngasih tahu bahwa, eczema ini sesuatu yang besar, sesuatu permasalahan yang besar, dan juga urgent untuk diselesaikan, gitu. Kita ngasih tahu bahwa, banyak anak yang ternyata eczema, terus, ini 20% of children have some form of eczema. Nah, terus kita tahu, sekarang sebenarnya treatmentnya itu seperti apa sih? Nah, treatmentnya ini nih, masih banyak yang over the counter, terus prescription, terus yang dermatologist-driven, gitu. Nah, terus kita mulai jelasin juga, tren-tren eczema itu seperti apa sih? Misalnya, eczema itu seperti apa? Jadi, ini lebih ke problemnya itu, problem yang kita mau selesaikan apa. Nah, terus kita highlight ke treatmentnya itu seperti apa, baru masuklah ke, misalnya tadinya mulai dari itching, terus consult ke dermatologist, tahu triggernya, kita prevent triggernya untuk terjadi lagi, baru triggernya seperti apa. Nah, baru kita lebih baik itu, kita kasih summarize dari setiap slide, jadi dalam bentuk key takeaways, gitu. Nah, baru selanjutnya kita langsung masuk ke solusi. Jadi, slide satu problem, slide dua itu langsung masuk ke solusinya. Nah, slide dua ini solusinya. Sebenarnya ini bagian dari semacam rangkuman dari yang tadi, penjelasan solusi yang panjang tadi ya. Jadi, mulai dari band, kita mau fiturnya ada apa aja, bisa analyze skin, bisa kasih treatment, bisa tahu cara curingnya seperti apa, atau treatment yang berkelanjutan seperti apa. Baru kita kasih tahu nih, solusinya ini akan dipakai oleh siapa, target audiensinya itu siapa sih. Nah, terus kita kasih semacam urgensi, kenapa sih L'Oreal harus invest on us, gitu. Karena nanti kan kita ada di suatu frame yang namanya L'Oreal Brandstorm. Jadi, kita harus tahu bahwa produknya ini harus juga benefiting untuk L'Oreal, gitu kan. Baru yang ketiga itu, next. Nah, ini baru lebih kayak semacam marketingnya, terus gimana executionnya, nanti brand ambasadornya tuh, siapa sih kita mau drive advokasi misalnya dari dermatologist, baru nanti kolaborasi, di mana banyak konsumen yang pengen tahu tuh lewat CS, tadi yang disebut Rifda, terus mulai dari events, yang tentang skincare, atau conference, seperti itu. Jadi, kalau bisa aku summarize sih, pertama, problem, solution, terus, how to execute atau marketing strateginya sih. Oke, well rounded banget ya teman-teman. Jadi, bisa dilihat, nggak terlalu, nggak usah, nggak terlalu yang hape-hape moment banget, tapi ngerti gitu, flow-nya seperti apa, jelas, mereka tuh bring up masalah apa, siapa yang akan disolve gitu ya, untuk masalah siapa, apa solusinya, dan cara untuk memperkenalkan solusi ini tuh gimana. Dan ini teman-teman, ini ide masih bisa kalian akan improve nanti ketika kalian mau masuk ke tahap yang kalau kalian udah sereksi kok gitu kan. Kayak bisa dilihat kan disini, mereka pas lagi present udah lebih improve lagi gitu pas di slide-slidenya. Iya, banyak kayak solusi-solusi yang kita ganti juga, kita improve along the way gitu kan, aset masukan-masukan dari orang lain juga. Nggak masalah kalau ide-nya. thank you Johan untuk share-nya, oke. Kita balik lagi guys, ada pertanyaan dari, wah sesuai ya, Cairanisa Clarissa. Oke. Halo Kak, aku mau tanya saat pengumpulan pertama. Oh, ini udah dijelasin ya guys ya, udah meng-cover tadi ya jawabannya ya. Jadi, Cairanisa, ini dijawabnya bukan pakai video, tapi mereka pakai tiga slide PDF. Dan teknisnya tadi udah dijelasin ya, ada tiga slide kayak gitu. Kalau kamu mau detail, boleh langsung cek di bit.ly slash bsid 2021. Nanti aku abis ini taruh di komen. kamu bisa langsung disitu cek detail, ada case pack-nya, tahun ini kamu ngapain, harus upload-nya kapan, step-by-stepnya gimana. Itu boleh dibaca detail di sana. Dan, di live yang pertama, tim dari HR kita juga udah present cara ngikut brainstorm gimana. Kamu mungkin mau nonton live yang sebelumnya, itu di awal-awal, ada namanya dari Mbak Indri, sudah membantu untuk menjelaskan. Oke. Oke. Untuk Alivia, cari L'Oreal Brandstorm, info-nya gimana? Sama ya tadi ya, udah aku jelasin di sebelumnya. Untuk Hanif, dari Hanif nih, malam kak, mau nanya, terkait prototype produk, sebenarnya seberapa jauh sih kak prototype harus dibuat? Mungkin boleh di-share juga kemarin gimana perjalanan buat prototype-nya. Nah, kalian gimana tepas national round kali ya? Boleh nih. Gimana Riffda? Johan share. Johan mungkin mau share. Kan Johan yang banyak involved di prototype ini. jadi, kemarin itu kan kita selain PPT nih, pas national final, kita juga coba nih buat istilahnya MVP lah. MVP itu Minimum Viable Product. Jadi, bagaimana kita bisa menunjukkan sebenarnya user experience-nya seperti apa sih bagi penggunanya. jadi kita bawa pertama bawa aplikasinya. Itu kemarin Riffda yang create aplikasinya. Kemudian juga kita bawa semacam sensornya karena kita bertikahkan juga dari background-nya stay. Jadi, kita tahu-tahu sedikit lah tentang kode-kode yang gitu. Meskipun gak banyak. Kemudian kita buat alatnya coba istilahnya meyakinkan lah jurinya bahwa this is a very viable solution dari segi text very visible kita pakai as simple as Arduino sih kalau kalian di sini ada yang tahu. Arduino is like a small computer as simple as that. Microcontroller kemudian kita coding as simple as that. Ada-ada dikid coding-nya sih karena bikin crafting-nya kan juga butuh coding. Gitu sih, Gwen. Jadi, kita bawa dua prototype. The first one itu aplikasinya dan juga yang kedua itu semacam sensor-sensor yang dikumpulin gitu sih, Gwen. Aku mau nambahin juga untuk aplikasinya sebenarnya kita gak bikin aplikasi yang aplikasi gitu sih. Kita sebenarnya bikin kayak clickable graphics gitu, Gwen. Ada pakai aplikasi namanya Adobe XD. Nah, pakai Adobe XD itu bisa kayak kita bikin kayak desain aja desain user interface-nya gitu, Gwen. Itu sangat sederhana kok kalau orang yang pernah bikin pakai Photoshop, pakai Illustrator, atau pakai Corel Draw, itu biasanya langsung bisa kok bikinnya itu. Dan itu tuh bisa diimport di handphone gitu. Jadi, kalau mungkin sekarang banyak yang solusinya itu lebih ke bikin app, bikin app gitu. Dengan itu tuh menurutku hampir semua orang harusnya naturalnya bisa kok bikinnya. gak harus kamu yang bisa harus ngoding segala macam, itu simple banget. Banyak tutorialnya di Youtube, bisa langsung dikonek ke handphone, jadi kayak gak harus install, cuma harus install aplikasi Adobe XD gitu di handphone, langsung nanti muncul gitu. Yang dari cloud itu terus simpan, nanti langsung bisa diakses, bisa diklik-klik, itu bagus banget. Intinya Adobe XD ya? XD. Adobe XD. Intinya prototype ini untuk membuktikan bahwa ide kita tuh inovatif yet visible. gak bisa kayak dirasain langsung gitu sama jurinya gitu, bisa pegang gitu, bener-bener gak ngawang-ngawang gitu. Oke, clear banget ya teman-teman ya. Buat yang masih ada pertanyaan boleh di drop. Mungkin aku mau tanya-tanya sih tentang kait, tadi kan udah jelas ya tentang crack. Casey udah very clear ya teman-teman. Mungkin mau nanya sedikit tentang your experience sih guys, dari yang pas abis national gitu ya. kalian expect gak sih sebenarnya kayak kayak kayaknya kita bisa menang nih atau gimana tuh dari sana terus pengen tau tuh perjalannya menuju si Paris tuh apa aja sih yang tidak dilewatin gitu. Ngapain aja gitu. Boleh nih siapa nih. Jujur ya gue nih ya. Pas di ini, pas di umumin bahwa yang juara kedua nih timnya tim kamu gitu kan. Aku lupa nama timnya apa? Timnya gue nanya clear gitu. Oh udah, bubar-ubbar pulang-pulang. Let's go home. Let's go home. Ngomong gini, ah udah lah guys. Siapa nih yang juara satu kalau Gwen juara dua. Tahun depan ikut lagi aja gitu. Tahun depan lah. Gak apa-apa tahun depan kita ikut lagi. Karena kita bener-bener gak gak expect yang kita bakal bisa juara satu gitu Gwen. Mereka-mereka udah kayak pengumuman juara dua. Kamu alah yaudahlah nanti kita tahun depan coba lagi gitu. Bener-bener kayak kaget banget. Ada satu aku pas aku juara dua pas aku juara dua aku udah tau juara satunya siapa. Soalnya kayak kan ada yang muter-muter kan temen-temen kita terus kayak iya yang paling beda tuh ide kalian gitu. Jadi kalau misalkan kayak ibaratnya kan kalau aku kan ide-nya mirip-mirip sama temen-temen lain kan yang lumayan mirip lah sama delapan yang lain kalau bisa dibilang. Kalian punya tuh kayak marketnya aja udah beda. Kalau yang lain itu orang dewasa kalian sendiri yang bener-bener anak kecil. jadi kayak oke kalau kita udah kayak di atas daripada yang mirip-mirip berarti udah pasti yang paling beda yang menang. Terus-terus gimana Johan? Sebenernya kita punya tagline satu tagline dari Albert sih berkasih expect nothing titik-titik ayo punchline apa nih wah lupa nih kebanyakan tagline kita itu punya satu prinsip expect nothing but three for the best sih Gwen nah bagus jadi kayak kita very low in expectation tapi kita the hardest for the end gitu lah iya-iya very cool very cool keren banget gimana sih dari nasional nih ya udah kepilih terus kalian preparation apa aja yang dilewatin tuh sampai mau menuju ke Paris seneng-seneng aja sih udah mau ke Paris maksudnya apa ya udah kecapai gitu ya kayak sebenernya short-term goalnya kan ke Paris kan kayak tadi jalan-jalan gitu jadi sebenernya pas sampai disana pun udah tidak berharap karena banyak yang tim dari negara lebih besar kan misalnya US, UK Kanada gitu nah sebenernya dari situ aja pun kita udah tidak berharap gitu jadi udah enjoy aja enjoy proses lombanya itu dari karena kan disana tuh ada yang hari pertama tuh gimana lebih kita berkoneksi dengan tim-tim dari 64 negara lain kan kan ada 65 negara yang partisipasi itu udah seneng oh ketemu temen dari Brazil ketemu temen dari Argentina ketemu temen dari Chile dari Chile ada juga tuh ada dari US ada dari Meksiko jadi sebenernya tuh dari situ aja tuh udah seneng gitu jadi kita gak yang berharap harus menang atau gimana gitu dan karena kita udah tau setelah lomba ini kita mau extend seminggu buat jalan-jalan di Paris gitu Paris ke Swiss ke ke Itali baru balik lagi kan jadi sebenernya tidak adalah ekspektasi yang terlalu tinggi untuk menang gitu cuma kebetulan Hamin 1 tuh kita masih merasa kurang aja gitu kayak aduh kayaknya masih kurang nih preparationnya gitu jadi akhirnya waktu itu sama Mbak Faya yang HR-nya L'Oreal kita practice sampai malam gitu terus upload video kita kirimin Mbak gimana kira-kira udah bagusnya nih kayak gini gak tau ya videonya masih ada di Youtube kalau temen-temen mungkin mau mengulik-ulik mungkin ketemu gitu nah intinya kita malamnya ya malamnya sampai malamnya Hamin 1 di hotel kita presentasi depan webcam gitu udah capek banget mukanya kalau di internet udah kayak aduh masih ada gak ya masih ada gak ya Riff ya ada tapi unlisted gitu di jangan lah pokoknya intinya ini kondisi jam 1 malam jam 1 malam udah udah kumel udah capek banget kita pokoknya mau gimana lah biar kira-kira yaudahlah kita kasih yang terbaik masalah hasil bonus gitu ya kita udah disini aja udah senang gitu yaudah dari situ akhirnya lebih ke practice terus hari H kita bahkan di hari H pun kita gak yang sepenuhnya perfect juga gitu loh tapi mungkin ada sesuatu yang kita pikirin dari hari sebelumnya tuh possible question and answer sih karena itu salah satu momen yang terpenting dimana juri itu bisa berinteraksi dengan kita gitu nah kita list down lah ada misalnya kalau gak salah 30-40 possible question and answer dan kita kasih PIC-nya nih 10 pertama Albert 10 sampai 11 sampai 20 Johan 21 sampai 30 Rifda eh jadi nanti kalau pas pertanyaan keluarnya yang ini kalian ya yang jawab gitu karena disitu ada satu bird yang harusnya Rifda malah dilempar gue inget banget tapi maksudnya kita membaca semuanya gitu kita tahu pertama kita paling prepare untuk bagian kita masing-masing adalah bagian-bagian dimana waktu di main stage itu tuh Rifda tuh lupa gitu nah tapi kita sebagai tim saling terlalu banyak ketawa aku mau kasih tau sih ceritanya gini jadi kayak pertanyaan itu kenapa kalian milihnya Amerika sama Thailand gitu karena mereka nah itu tuh decision Amerika dan Thailand itu tuh bener-bener di akhir-akhir banget gitu dan sebenarnya menurut aku tuh belum terlalu strong aku tuh gak berarti ngomong sesuatu yang masih abu-abu gitu loh ngerti-ngerti aku tuh harus pasti dulu baru aku bisa jawab ngerti-ngerti di question itu tuh aku takut kalau misalnya aku malah jawabnya ragu-ragu nanti malah ngedownin semuanya gitu loh jadi kayak karena aku tahu aku tuh lemah banget di Q&A di presentation itu aku lemah banget gitu jadi bener-bener pas itu ditanyain aku udah Albert jawabnya Albert kan kita udah udah tahu juga udah ngulis juga kenapa kenapa milihnya itu kan Albert juga udah tahu jadi pasti mesek disikut-sikut Gwendo di berjabat panik semuanya jadinya tawa-tawa udahlah gitu saya kira kalian jawabnya apa ya dijawab sesuai plan yang dipersiapkan hamil satu sebelumnya lebih bisa gitu ya lebih bisa agak mengarang-ngarang lebih bisa kayak buat kata-kata yang indah gitu loh Gwen kalau aku tuh ngerti-ngerti aku tuh jawab tuh yaudah serius gitu loh iya ngerti-ngerti iya 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 terus tapi pas lagi preparation ke Paris tuh ketemu berapa kali sama tim L'Oreal di Indonesia tiga ya kalau gak salah ya tiga kali terus itu dikasih input dan kalian maksudnya kayak nge-revisi-revisi maksudnya itu lebih langsung ke ide kalian gitu ya jadi atau dibantunya seperti apa sih di support-nya bener-bener digodoknya yang kayak menurut kalian yang nambahin apa hal baru lah yang pas muncul pas lagi digodok di nasional menuju internasional sebenarnya itu kan yang bagus itu kita membawa sesuatu ide yang kita persiapkan sebelumnya ke audiens yang baru kan karena kalau kita yang menilai diri kita sendiri atau teman-teman kita yang menilai diri kita sendiri itu itu ada kemungkinan bias gitu nah karena kan kita mau prepare untuk di global final dimana belum pernah ada nih juri yang tahu tentang ide kita gitu nah kita cobalah di Indonesia kita bawain dulu nih gimana idenya nah dengan ide seperti ini kira-kira mereka tuh bisa langsung nangkep gak sih poin-poin pentingnya nah dari situ sebenarnya lebih banyak mendapat itu oh ternyata approach-nya tuh harus seperti ini ternyata bagian yang ini masih kurang bisa dipahami seperti itu sih oh lebih kayak delivery-nya ya kayak gimana tapi kalau in terms of ide berarti udah lumayan kuat juga ya maksudnya lebih yang tadi kamu bilang kayak calculation gitu-gitu yang lebih business lebih kayak disesuaikan gimana sih di L'Oreal tuh how things work gitu itu disesuaikan sama itu misalnya soal tadi ROI tadi ngitungnya gimana terus kayak standarnya L'Oreal tuh yang acceptable berapa gitu kan kita gak tau kan sebenarnya yang di awal disitu kita disempurnakan terus kayak delivery-nya kayak style gimana sih style presentasinya L'Oreal tuh apa yang harus kita tonjolkan apa yang lebih kira-lebih menariknya gimana gitu itu diajarin juga jadi kayak pas akhir itu kita present ke DMC itu ada Manashi Guha sama sebanyak feedback disitu hari work juga di hari-hari itu terus presentasi lagi gitu ke mereka sampai akhirnya submit buat ke final jadi sebenernya pas final itu tuh sebelum berangkat kita PPT-nya udah harus final gitu sih Gwen sebelum ke Paris terus itu tuh kalian presentasi langsung dalam sehari ya yang tadi yang roundnya yang pertama yang kalian udah datengin beberapa beberapa orang terus kalian present terus abis itu dari situ diseleksi baru ke main stage itu dalam sehari full ya iya pas di Paris dari siang sampai malam sih Gwen dari jam 12 siang kita presentasi 3 round 3 round ke 2 round ke 3 kelompok juri berarti 6 totalnya ya 6 juri 6 grup juri 4 ya yang pertama round pertama ke 3 3 grup juri yang kedua ini main stage kan main stage langsung ke kumpulan juri yang banyak mungkin maksudnya Albert Reus itu tuh karena ada badge-nya gitu loh Gwen jadi kayak yang badge pertama itu misalnya tim 1-25 yang badge 2 itu tim 26 sampai 30 gitu tapi tim jurinya itu ada 3 kali oke sampai 3 tim juri yang pas di akhirnya yang di stage-nya itu diumuminnya itu bukan bukan langsung pemenangnya bukan langsung siapa finalistnya gitu loh Gwen dari awal jadi jadi kayak tiba-tiba dipanggil terus kayak langsung maju gitu kan kayak ganteng banget ya tuh jadi kayak sambil deg-degan gitu kita gak tau ada persiapan atau enggak persiapan tahunnya gitu sampai akhirnya agak-agak panik tuh prototipnya agak ketinggalan atau gimana kalau diingat-ingat menurut kalian ya menurut kalian sebenernya waktu itu ada yang nanya juga sih ke aku di question box menurut kalian kenapa kalian bisa jadi global winner waktu itu kalian kan juga nontonin kan pasti kan video-video eh presentasi dari temen-temen lain gitu atau gak sempet overheard lah gimana tuh Johan tanggapannya kuncinya adalah Albert sebenernya gak jadi menurut kalau mungkin kita punya opini berbeda-beda ya gue tentang ini ya tapi kalau boleh-boleh tanyain ya udah kalau yang aku rasa sih mungkin lebih ke kita backgroundnya itu pengen ngembangin emang kita disitu tuh nunjukin kita pengen ngembangin produk ini gitu gue gak nyalo mbak kita pengen lanjut ini ke session F gitu karena kita punya background dari teknik dan kita memang ngerti produknya ini bener-bener have an ownership di produknya ini dan yang paling penting juga emang emang semua yang kita tampilkan itu mungkin sejalan dengan apa yang mau di expose sama SED kedepannya gitu bisa jadi ya aku mungkin dari aku sih kenapa aku tadi pilih ya mungkin salah satunya adalah karena yang pertama ide-nya tuh unik yang tadi dibilang ya yang lain itu banyak yang target adults gitu terutama women gitu kan sedangkan kalau kita itu bener-bener children gitu itu kan jarang banget ya iya betul terus kita spesifik bener-bener yang kita address itu dari laras posilipiker jadi kita udah laras posilipiker aja dalam scope itu tapi solution kita 360 gitu gue jadi bener-bener 360 itu maksudnya gimana tuh? jadi experience dari awalnya dari misalnya reglamnya itu sendiri terus nanti ada pas nanti dia lagi di sekolah dia bisa pakai produknya ini yang repackage-nya yang kita bikin pakai kraya deposit itu terus nanti dari orang tua dari site orang tua sendiri tuh ada lagi namanya easy app-nya gitu jadi menurut gue yang tadi well-rounded gitu kata Albert dimana dari data yang dikolek bisa memudahkan orang tua untuk konsultasi anaknya ke dokter ke dermatologis dimana dari dermatologisnya itu bisa nge-refer produk L'Oreal misalnya di akhir jadi kelihatan journey-nya dan kita yakinkan juri bahwa oh ini tuh idenya tuh visible loh karena kita bawa prototipenya kita jelasin customer journey-nya dan kita kita sendiri yakin akan ide kita sendiri dan lastly kalau aku dari aku sendiri tuh presentasi kita cukup engaging gitu sih menurut aku karena dari interaction penontonnya tuh banyak yang mereka ketawa terus jadi apa itu timeline-nya dari Albert nanti punchline-nya apa gitu ya apa tuh sampe diulang dua kali Albert biar penontonnya tuh ingat gitu iyalah biar netizen yang melihat nanti ke youtube ada kok cari brainstorm 2019 gitu nanti skip ke menit 50-an kalau melihat presentasinya nah dan itu ya itu tuh berawal dari question-nya juri gitu jadi dari question juri Albert came up dengan punchline gitu jadi ya itu lebih oke lagi sih menurut aku jadi jawabannya emang udah prepet gitu sih sebelumnya jadi kita harus ingat kalau penilaian yang kayak gini tuh selalu ada yang objektif dan subjektif gitu tidak segala sesuatu itu sesuatu itu objektif misalnya kayak gini seberapa kamu suka akan tim ini atau seberapa tim ini itu visible gitu sebenarnya kan di kuantifikasi 1 sampai 10 misalnya tapi sebenarnya kan gak ada ukuran yang pasti untuk menentukan angka 8 tuh seperti apa sih angka 9 tuh seperti apa ya itu kombinasi dengan subjektifitas gitu jadi gimana kita membawa sesuatu yang engaging kita bisa juga diingat sama jurinya tersebut gitu kalau dalam konteks perlombaan ada artnya ada artnya gengs nice nice betul betul mungkin udah mau hampir ini masih di experience abis ini kita kejam ke yang terakhir mungkin bisa di share gak kayak what is the most memorable experience di Paris mungkin termasuk Station F juga kali ya kayak kan belum ada kebayang belum mungkin disana kayak gimana dari Albert gimana ini tuh bener-bener pengalaman yang menurutku sampai sekarang sih once in a lifetime ya dari segi professionally dan dari segi personally gitu professionally kenapa karena kita dapat kesempatan untuk kerjasama dengan multifunctional team di ACD dan juga di L'Oreal waktu itu kerjasama sama tim marketingnya sama tim ini juga dari RNI research and innovation untuk validasi kita kerjasama sama tim dari factorynya dari packaging untuk bikin prototype kita juga kerjasama sama tim dari beauty tech accelerator di L'Oreal under RNI juga dari segi professionally kita kerjasama dengan tim yang internasional dan juga backgroundnya berbeda itu itu lumayan ngeshape kita untuk bisa gimana sih menyampaikan sesuatu secara jelas secara concise ke orang-orang yang mungkin persepsinya agak berbeda sama kita di awal itu yang pertama kalau personally yang memorable dulu waktu intensif 3 bulan hampir setiap minggu kita jalan-jalan sayang banget udah di Paris jadi kita beli tiket bus yang antar negara jadi setiap setiap minggu kita dapat kesempatan untuk keliling-keliling itu personally-nya kalau aku karena aku emang suka traveling kan orangnya kalau dari station F juga ketemu waktu itu kita juga dapat kesempatan belajar nih partnership sama waktu itu coba approach Ubisoft dari segi partnership kira-kira dari gamificationnya itu seperti apa sih bisa gak kita partnership experience ini dengan misalnya game dia apa ya namanya go-go dance kalau gak salah nah itu gimana maksudnya modal ini aja modal berani aja jadi kita approach kita ajak tim sekol kira-kira partnership itu gimana sih approachnya seru aja sih jadinya mencoba segala sesuatu yang baru gitu dan kita tidak membatasi diri kita ke suatu role tertentu karena ya itu kan tadi intrapreneur kan jadi ya seakan-akan kita entrepreneur tapi di satu framework yaitu L'Oreal gitu loh itu sih yang seru sih dari segi profesional sama personal kalau Rifda semua udah dijawab sama Albert ya tapi salah satunya yang tapi salah satunya yang di station F itu juga disana kita bisa sharing sama sama teman-teman dari startup-startup yang under L'Oreal gitu jadi L'Oreal itu sponsorin beberapa startup itu kalau ini ini R'Oreal hilang ya R'Oreal 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 tiba-tiba yaudah mungkin dari Johan dulu kali gimana Joko kamu kalau aku yang paling menarik mungkin kalau dibagi kayak Albert biar lebih ini lebih tersebut kalau dari professionally so far sama kayak Albert sih kita dari ya mahasiswa biasa kemudian kita ditantang nih untuk kerja bareng expat-expat di luar kita istilahnya kebentuk lah mentalnya disitu kan jadi lebih tau dunia profesional seperti apa lebih berani lah kalau menurut aku sekarang kita lebih berani sih untuk ngomong atau untuk express opinion karena kita dulu udah pernah punya pengalaman gitu kan di dunia profesional bahkan di Paris kalau dari segi personal jadi itu dulu pas kita road trip yang kayak Albert bilang dulu tuh setiap ke kota baru dan ada stadium bolanya aku selalu visit gitu stadium bolanya karena itu adalah my childhood dream gitu untuk visit karena aku dari dulu suka main bola jadi selalu visit stadium foto di depannya nonton beberapa pertandingan bolanya jadi it's like dream come true lah dulu pas jalan-jalan gitu Rivda mungkin are you there Rivda? iya sorry internet drop ganti ganti HP sorry ya gak apa-apa gimana-gimana Rev tadi kayak bisa sharing-sharing sama ada beberapa startup yang di bawah L'Oreal gitu jadi kayak macam-macam ada yang sebenarnya all around Europe sih kalau gak salah bahkan ada yang dari US juga macam-macam buat sharing-sharing ide kita gitu salah satunya itu terus aku sih suka banget jalan-jalannya di Paris gitu seru banget kayak semua semua corner-nya tuh estetik gitu loh di Paris sama nyobain bakery nyobain sarapan croissant iya bakery iya kayak artistrinya tuh enak-enak banget nah itu salah satu yang memorable banget oke maybe like like two last questions sih untuk kalian what will you tell to other people about your L'Oreal brainstorm experience maybe one sentence Joe dari Johan deh it's a life-changing experience baru mau ngomong itu cari yang lain lu kan bisa cari punchline udah malam nih gak bisa berpikir keras kerjanya banyak ya guys ini kakak-kakaknya sibuk untuk kita bertiga kayaknya life-changing experience juga sih karena kita awal-awalnya juga gak expect buat kesini kemudian kita dikasih mungkin istilahnya berkat lah dari Tuhan untuk banyak ini untuk dapet pengalaman banyak seperti ini baik profesional individual juga personalnya dulu kita jujur pas tingkat satu tuh kita selalu ngobrol gitu kapan ya kita bisa jalan-jalan bareng ke luar negeri ke Europe jujur tanya aja kalau gak percaya dulu tuh niatnya buat ini buat graduation trip iya buat graduation trip oh lulus nih kayaknya seru di Europe nih jalan-jalan jadi bener-bener life-changing sih menurutku dan terkabul wow thanks to God jalan-jalan rift dan yes ini tuh this opportunity tuh brings another opportunity gitu sih Gwen karena mungkin dari sini tuh terus jadi kayak dari awalnya Laura Brainstorm kita bisa ke Prancis mungkin disana kita kenalan sama orang-orang macem-macem tapi salah satu yang hal yang udah aku rasain sekarang ya aku jadinya sekarang di hire sama L'Oreal gitu jadi bisa dapat kerjaan juga di L'Oreal gitu jadi itu sih jadi ketika ada satu opportunity itu jangan gimana ya yang menganggap bahwa hadiah itu tuh kayak satu-satunya aim yang kamu capai gitu dibalik itu tuh masih banyak hal lain lagi yang bisa nantinya tuh mungkin kamu gak tau kalau itu tuh satu blessing buat kamu setuju setuju Albert udah tadi ya tetap life changing sama ya sama ya bener banget ya teman-teman maksudnya kayak aku juga kalau boleh share sedikit kayak aku kan end up runner up kan tapi aku juga grateful for that end up juga kerja sama masuk dalam satu empty gitu sama teman-teman disini dan juga pokoknya jadinya tadi kalau Riffde bilang it's another opportunity aku karena belum berhasil kayak jadi juara satu which gak apa-apa itu jadinya aku ada ikut lomba lain gitu dan malah ketemu kayak tim baru gitu dan malah deket-deket sampai sekarang dan represent juga Indonesia which I mean like there's blessings juga sih dibaliknya pasti di prosesnya juga kayak gitu jadi ya buat yang teman-teman mau ikut join jangan takut gitu dicoba dulu aja gitu kan oke maybe one last question before aku mau apa muterin video kalian pas lagi di Paris biar teman-teman kebayang nih dan kasih kesemangat nanti kalau kalian ada satu hal yang kalian wanna do better if you can turn back time kalau dari kalian ada gak yang kayaknya kalau misalnya di improve kayak gini kayaknya bisa lebih maximize the experience deh biar teman-teman disini mungkin bisa belajar dari kalian juga gitu kalau di Riffde ada gak nyamain dulu deh gue mikir dulu oke oke dari dari Albert deh Albert mungkin kalau di intrapreneurshipnya itu lebih pengen komunikasi nih di awalnya ke upper management ya jadi sebenarnya bisa lebih align visinya mereka dengan produk yang mau kita buat gitu tidak hanya di akhir aja tapi lebih kayak menceritakan journey-nya tuh kita gimana sih jadi dari awal pertengahan hingga akhirnya itu mereka tuh bisa tau improvement kita tuh seperti apa oke Johan kalau aku jujur sama seperti Albert juga aku juga kepikiran kemarin itu kita kan disana sempat ngobrol nih sama orang technya kan dan menurut gue kita tuh bisa improve sebenarnya kalau kita udah persiapkan secara lebih matang nih teknologinya kan kita juga sempat ngomong-ngomong sama dosen tapi mungkin pada saat momen itu kita terlalu kayak sibuk dengan ujian dan segala macem mungkin kita bisa disana lebih banyak konsul ke dosen dan matangin teknologinya supaya memang bisa disana tuh bener-bener bisa mungkin bisa dipatenin atau bisa kita bener-bener bring bring the technology into real life gitu mungkin bisa lebih advance sih menurut gue kayak gitu oke kalau di Rivda kalau aku tuh lebih ke ini sih validation ideanya ke anak-anak atau ke orang tua yang anak-anak itu karena eksimen karena selama ini tuh kita banyak ada sih kita satu dua satu dua kita obrolin tentang idea kita cuma menurut aku masih kurang strong gitu kalau misalnya dulu pas habis nasional final kita coba ngomong ke lebih banyak orang lagi at least minimal 10 orang tentang idea kita mungkin kita bisa dapat lagi insight-insight yang belum terfikirkan sebelumnya gitu jadi validation idea itu menurutku penting banget sih terutama di L'Oreal karena semua itu start dari usernya dari consumer gitu karena emang mindset-nya dari large post itu bener-bener semuanya tuh start dari consumer-nya dan itu hal yang belum banyak kita belum kita kuatin lagi sih disitunya kita masih agak kurang gitu jadi banyak idea-nya tuh yang gak tahu sih apakah ini bener-bener bener-bener suka apa enggak apakah anak-anaknya itu bener-bener suka apa enggak dengan crayon itu itu tuh belum terlalu terjawab gitu sih kalau aku itu bisa kalau misalnya dengan kita survei ke 10 orang lagi dengan misalnya mereka misalnya emang setuju dengan itu kan ide kita bener-bener jauh lebih strong kan karena udah terkualitas gitu berarti back then ya on to the preparation oke very nice before we close the session teman-teman aku mau share sedikit gitu ya video mereka pas lagi di Paris semoga bisa enlighten your your ini ya apa sih your night and inspiration bahwa ya boleh kalau dicoba dulu aja gitu gak usah takut karena ya kita gak pernah tahu juga karena ini bisa lead to what kita jadi let me share this one maybe mengingatkan mereka juga ya throwback ini ada 3 episode tapi aku play episode pertama aja kalian bisa langsung ke L'Oreal Group nanti untuk play the whole episode jadi kalian dapet aja gambarnya ini belum gerak nih gue di aku coba sekarang masih belum 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 udah belum juga oke barusan gerak oke ini akan fun the beautiful powerful power Ayo kita pergi ke Nair Play Tidak gerak gue Johan gerak aja Aku gak gerak Gerak tapi patah-patah sih gue Lovely City Party I wish I could stay longer here Like you As you can see there's 12 startups from all over Europe that work inside the L'Oreal Beauty Tech Atelier There is a space, a space space So mostly it's an open space, it's like the idea of startup to exchange new ideas, new innovations So everyone can talk to anyone So I think it's very good for us in a quite startup environment We will present the project, Bridget Liverman, Mother Bridget Liverman, Jean-Claude Legrand Because we come from Brandstorm, the HR project With gift from the Tech Incubator The Global Vice President of Tech Incubator And Beauty Tech And we'll present at 14 February I think it will be kind of presentation with some Q&A session To discuss the visibility because we have to also align with the vision of the leaders of L'Oreal And how can we integrate with the this technology to the product of L'Oreal that L'Oreal provides Okay It's a look-at Itu ya kurang-lebih, teman-teman Sorry, kalau misalnya patah-patah mungkin dari sinyalnya ya Kalian bisa cek untuk more video Siapa tahu bisa inspire kalian Bisa enlighten your energy to Actually join L'Oreal Brandstorm tahun ini Karena kita juga menunggu nih Untuk penerus lah Untuk kita yang Gak bukan membebankan harus menang gimana Tapi lebih ke Biar ideanya tuh lebih banyak gitu Lebih rich lagi Kalau lebih banyak yang ikut ya Gitu kan ya Dan lebih banyak anak-anak Indonesia juga Yang lebih aktif gitu Karena disini membuktikan bahwa Ya kita sebagai anak-anak Indonesia Juga mampu gitu loh Untuk bersaing sama teman-teman Di internasional Sudah terbukti dari teman-teman kita disini Jadi jangan berkucil hati Dicoba dulu aja gitu Dicoba dulu aja Despite of your background Cari tau lombanya Terus ya lakuin yang terbaik Dan cari-cari referensi Mau nonton yang video sebelumnya Video ini diulang lagi Juga aku bakal save Biar kalian bisa nonton terus Oke Mungkin last Ada semangat gak Atau gak pesan terakhir gitu Dari Kakak Rifda Kak Johan dan Kak Albert Untuk teman-teman disini Dari Rifda deh Semuanya semuanya Coba cari-cari Brandstorm lagi Ide-idenya Coba cari ide yang unik Ide yang belum kepikiran sebelumnya Dan juga Percaya Kalian tuh yang Yang punya ide itu sendiri Kalian yang paling Ngerti Itu jadi nanti Tuangin semuanya itu Dalam three slide presentation Dan juga Hopefully Yang paling semangat lah Yang bakalan Terpilih buat Represent Indonesia Ke Paris Oke Dari Johan Pesanku sebenarnya Pertama-tama Mau thank you dulu Karena kalian udah Luangin waktu Untuk Bersama-sama Kita discuss Tentang L'Oreal ini Kemudian Kedepannya Please Kalau misalnya Kalian join L'Oreal Brandstorm Please remember That there is no Such a small idea Semua ide itu Baik Cuma bagaimana Kalian Mengkomunikasikan itu Dan menempatkan itu Di pikiran Dan juga Hati Yang menonton Jadi Tetap semangat Dan selalu Percaya bahwa Ide kalian itu Akan Akan diterima Gitu oleh Audiencenya And One more thing I think Feel free to contact us Kalau misalkan kalian Need something Atau need Sesuatu gitu Feel free banget Contact Rifda Albert Atau aku Bisa mulai Lewat Instagram Kan bisa Langsung Di DM aja At Rifda Analis Beauty Influencer At Albert Kalau gue At Justin Bieber Gue yang malu juga Albert 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 Stuck ya Albert lagi mikir sih Kayaknya ya Halo Halo Kedengaran ya Jadi Semangat ya Buat teman-teman semua Mungkin ini lomba pertama Kedua Ketiga Atau mungkin ini Terakhir sebelum Kalian lulus Tapi Nikmati aja Prosesnya gitu Jangan dibawa pusing Jangan Langsung Menang atau gimana gitu Nikmatin aja prosesnya Gimana kalian bisa Bikin sebuah ide yang Berbeda Yang inovatif Yang kira-kira Benefiting buat Semua Partis gitu Dari L'Oreal Dan kita Dan juga Consumers Nah Anggeplah semua Yang lain-lain itu Ke Paris Atau Intrapreneurship Station F itu Bonus gitu Tapi ya Jangan Jangan sampai Kalian membatasi Diri kalian sendiri Dari segi ide Atau apapun Jangan misalnya Dikritik sama orang Itu jadi langsung Ciut gitu Karena kalian lah yang Punya ide ini gitu Dan jangan takut Mencoba juga Karena Sama kayak yang tadi Rief udah sempat bilang ya One opportunity Can lead to other opportunity 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 Multiplied when they resist Gitu Ya coba aja Jadi Mungkin dari Kalian ikut L'Oreal Tiba-tiba kalian terpilih Jadi National finalist Dari national finalist Kalian bisa ketemu Manajemen dari L'Oreal Indonesia Kalian dapat Ide yang baru Dari situ Lead lagi nih Ada opportunity Kalian bisa masuk ke global Dari global Misalnya kalian ketemu Tim dari Singapura Dari Malaysia Dari Thailand Kalian bisa kolaborasi Terus dari situ Misalnya kalian menang Kalian bisa Kerjasama sama tim L'Oreal yang Internasional Di situ kalian Tiba-tiba bisa Kerja di L'Oreal Tiba-tiba kalian membuat Sebuah Inovasi lagi Jadi Jadi endless cycle Aja sih Jadi ya Yang penting Dicoba dulu aja Jangan takut Terus Yang penting Idenya itu Kalian yang tahu Dan juga Kalian yang Paling yakin Terhadap ide yang Mau kalian presentasiin ini Oke Thank you So Ya once again Teman-teman Thank you so much For joining today Udah tune in Dan kalian masih stay Ini lumayan banyak Yang masih stay ya Ya pokoknya berharap Ini Gak cuma jadi sesi Yang Bukan jadi sesi Yang malah Mengintimidasi ya Kayak Oh ya mereka Emang dari background Kayak IT gitu Memang yaudah Emang bagusnya Aku mah dari apa Gitu Tapi Ini justru harusnya Menginspirasi kalian Bahwa ya Everybody tuh Bisa gitu Dan ya dicoba dulu aja Gak usah takut Karena You will never know Whether this Will be your Opportunity Yang hit Gitu Yang kayak Bam Gitu kan ya Jadi Dilakukan aja Lakukan yang terbaik Dan Tadi kakak-kakaknya Juga udah Very welcome Gitu Kalau ada yang mau ditanyakan Karena kalian tinggal H-1 bulan Sebelum submission Jangan lupa Registration terakhir Tanggal 14 Februari Hari Valentine Tanggal 21 Februari Itulah submissionnya Oke Tadi Kan aku udah bilang Bukan udah bilang sih Tapi di awal kan kita Udah tentuin Kalau bakal ada 3 goodie bag ya Yang akan dibagikan Untuk teman-teman Yang aktif bertanya Mungkin boleh Satu-satu ya Jadi Dari Karifda Siapa Karifda Orang pertama yang beruntung Dari Karifda Loh jadi hilang Karifda hilang Pas ditanya Oh maaf Lagi buka Youtube-nya tadi Sorry Namanya Hanif Asyidik Yang pertama Oke Kongres Hanif Asyidik Coba yang kedua Albert Siapa bert Tadi namanya Syaka Abiel Oke Syaka Abiel Syaka Abiel Hanif Asyidik Oke Bapak Johan Raisa Raisa ZZHR Raisa Zahra Oke Raisa Zahra Buat kalian Buat kalian Kalian telah terpilih Jadi Top 3 best question Dan aktif Boleh langsung Reach aku di DM Kasih detail alamat kalian ya Ke aku aja Nama Nomor HP Sama alamat lengkap Nanti aku akan coba Akan teruskan Ke HR L'Oreal Untuk bantu Dalam pengiriman Bodyback-nya Oke Semoga Sesi hari ini berguna And thank you so much Yang udah join Semoga kita bisa bertemu Di lain waktu lagi Terus sekali lagi Terima kasih Team Phoenix ya Ini thank you banget Buat kakak-kakak disini ya guys Itu boleh di chat Thank you Thank you gitu kan Atau gak mau di chat DM juga boleh So yeah Thank you once again Everyone And have a Great night Bye-bye 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 Bye Gwen Thank you for having us Thank you Bye-bye Gwen Bye everyone